Shrouding The Heaven Season 12, Alam Jembatan Spiritual Tanpa Nama, Awal Dari Dunia Di dalam kuali, 9 karakter kuno terukir di dinding kuali, menjalin dao dan jalan dunia. Yang pertama dari bintang-bintang, cahaya surgawi menyala, setelah kekacauan awal, memuntahkan dan menyebarkan ki dari ketiadaan, puluhan ribu perubahan, tanpa bentuk tetap apapun. Dinamakan, Kelahiran Semua Makhluk Hidup Ye Fan merasa seolah-olah dia telah kembali ke era kelahiran semua makhluk hidup, dunia memiliki bentuk yang tetap, yin dan yang hidup berdampingan, kombinasi ki membentuk semua makhluk hidup, surga yang dianugerahkan sementara bumi berubah, kehidupan dan kerusakan, berkembang dan punah, terus bertukar dalam roda. Apa itu keabadian? Apa yang instan? Saat ini tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perasaan aneh mengalir dalam hati Ye Fan, perpaduan sembilan karakter kuno dan kuali itu seperti membangun dunia, sepertinya itu membangun sebuah dunia dan pada saat ini kuali menjadi lebih dalam dan mistis, misterius dan tak terduga, seolah-olah itu terbentuk dari kekacauan primal, sederhana dan tanpa hiasan namun mengesankan. Meskipun Ye Fan berada di dalam kuali, rasanya seolah-olah dia telah sampai ke ujung bumi, berdiri di awal aliran waktu, suatu saat langit dipenuhi dengan bintang-bintang, yang berikutnya itu kosong dan sepi. Berdasarkan teknik kuno yang dicatat dalam kitab Suci Dao, menggunakan artefak untuk menekan tubuh seseorang dapat mencapai instan keabadian, Ye Fan akhirnya melakukannya dan siap menggunakan obat surgawi untuk meningkatkan budidaya. Bagian dalam kuali dipenuhi dengan aura mendalam yang berkabut, dan di dalamnya adalah dunia yang terisolasi. Ye Fan membuka kasing batu giyok sebagai kecemerlangan yang menyilaukan keluar dari buah emas, aroma padat segera menyerang Indra. Pada saat ini kuali sudah mencapai keabadian dan Ye Fan tidak lagi ragu-ragu ketika dia menempatkan buah emas langsung ke mulutnya, dengan lembut mengunyah buah surgawi yang seukuran kelengkeng langsung menjadi cairan abadi. Dia mulai mengedarkan seni mistis yang direkam dalam kitab Suci Dao, mencerna obat surgawi ketika energi emas mulai mengalir ke empat anggota badan dan tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya berkilau dan bersinar, seolah-olah dia ditempa dari emas. Ye Fan menggunakan artefaknya untuk menekan tubuhnya, memungkinkan contoh keabadian, setelah mencerna obat surgawi, itu memelihara tubuh fisiknya tetapi tidak menyebabkannya berubah menjadi bayi. Energi emas yang unik terus membersihkan tubuhnya, menyebabkan daging, organ, dan tulang menjadi sangat kuat. Meski begitu, meskipun dia mengedarkan seni mistis yang direkam dalam kitab Suci Dao, dia terkejut menemukan bahwa energi emas tidak dapat mengalir ke lautan kepahitannya. Apa yang terjadi? Ye Fan bingung karena dia tidak bisa membimbing energi emas, dia tidak bisa menggunakannya untuk membangun lautan kepahitannya dan tidak memiliki cara untuk meningkatkan kultifasinya. Waktu perlahan berlalu dan energi unik mengalir perlahan, membersihkan setiap inci dari dagingnya dan menyehatkan tubuh fisiknya, menyebabkan fisiknya terus meningkat dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Kenapa itu tidak mengalir ke lautan kepahitan? Ye Fan sangat bingung. Tiba-tiba, energi emas yang unik mulai mengalir ke pusat alisnya, mengalir perlahan dari segala arah dan mengalir masuk, cahaya surgawi menyala dan benar-benar membentuk danau emas yang luas di sana. Ini adalah, dalam sekejap ini, Ye Fan bisa merasakan bahwa indera rohaninya telah meningkat secara signifikan dan lima inderanya juga lebih akut, dunia dalam kuali sebenarnya tampak lebih jelas. Akhirnya, sebagian besar energi emas membeku di antara kedua alisnya, membentuk danau emas yang luas. Hanya sebagian kecil dari energi yang mengalir ke tubuh fisiknya, kultivasinya tidak meningkat tetapi sebaliknya perasaan surgawi menjadi lebih kuat. Saya mengerti, legenda itu benar. Ye Fan tampaknya telah memikirkan sesuatu ketika dia bergumam, sembilan gunung suci di dalam tanah desolate kuno terlarang memiliki sembilan obat surgawi yang berbeda yang memiliki efek yang sama sekali berbeda. Petik 2 Mudah untuk memperhatikan bahwa energi misterius di dalam buah emas tidak memasuki lautan kepahitan kehidupan, tetapi terus memelihara naluri surgawinya, menyebabkannya tumbuh secara signifikan lebih kuat. Tiga tahun yang lalu, Ye Fan sebelumnya telah diberitahu bahwa tubuh surgawi purba-purba tidak dapat berlatih kultivasi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ia benar-benar membaik pada tingkat yang mencengangkan, tidak kalah dengan tunas langit. Dia selalu curiga bahwa itu adalah energi dalam buah surgawi yang telah dia konsumsi yang mengalir ke lautan kepahitannya, yang memungkinkan dia untuk memecahkan kutukan. Itu bisa benar-benar terjadi, buah surgawi tiga tahun lalu memiliki kualitas untuk membantu dalam membangun lautan kepahitan sementara obat surgawi hari ini dapat menyehatkan indera surgawi. Petik 2 Ada desas-desus bahwa sembilan buah surgawi yang berbeda memiliki sembilan efek yang berbeda, satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka dapat memberikan kehidupan kepada orang mati, efek ajaib. Itu akan memberi makan tubuh fisik dan memperbaiki fisik, menyebabkan seseorang menumpahkan tubuh fana seseorang dan menukar tulang seseorang. Jenis obat surgawi pertama memungkinkan saya untuk berhasil melangkah ke jalur kultivasi, membantu dalam pembentukan lautan kepahitan dari tubuh surgawi purba-purba, jenis obat surgawi yang kedua memperkuat rasa surgawi saya, kesempatan seperti apa yang akan terjadi itu memberi saya. Ketika semuanya akhirnya tenang, Yevan merasa penuh semangat, akal surgawinya sangat kuat dan rasa rohaninya sangat akut, menjaga kuali dan muncul kembali di dalam gua tinggal, perasaan ini bahkan lebih jelas. Setelah itu, dia berjalan keluar dari gua dan tinggal di puncak gunung dan menatap kekejauhan. Dia segera merasa bahwa visinya telah melebar secara signifikan dan benda-benda yang jauh bisa terlihat jelas. Yevan sungguh-sungguh merasakan perubahan dan bisa merasakan semua makhluk hidup di dunia, setiap pohon dan setiap bilah kaca mulai terasa lebih hidup. Meskipun ini jelas merupakan perkembangan yang sangat baik, dalam situasi saat ini yang benar-benar saya butuhkan adalah bantuan dalam membangun lautan kepahitan saya, yang memungkinkan mata air surgawi energi untuk maju dan meningkatkan kultivasi saya. Petik 2 Dia merasakan kegembiraan tetapi juga kekecewaan, perasaannya sangat kontradiktif, meskipun efek dari obat surgawi sangat kuat, itu bukan yang dia inginkan saat ini. Dia bergumam untuk menghibur dirinya sendiri, ada desas-desus bahwa begitu seorang kultivator berkultivasi ke bidang tertentu, hanya dengan memperkuat indera surgawi mereka, mereka dapat merasakan hukum alam dunia. Ketika seseorang mencapai tingkat itu dan ingin berkultivasi lebih lanjut, mereka hanya bisa mengandalkan pemahaman mereka dan tidak akan memiliki metode lain. Pada saat ini, saya membuka jalan bagi perkembangan masa depan saya. Memikirkan hal ini, Yevan tidak lagi merasa kecewa ketika perasaannya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada bulan berikutnya, Yevan tidak mengkonsumsi obat surgawi apapun tetapi agak lambat dibudidayakan, ia ingin sepenuhnya menyerap obat surgawi tanpa membuang satu porsipun. Selama proses ini, dia terkejut menemukan bahwa fisiknya telah meningkat pesat, memungkinkan pembentukan lautan kepahitan tanpa banyak kesulitan. Sebulan berlalu sebelum Yevan menggunakan kuali untuk menekan dirinya sekali lagi, menciptakan momen keabadian sebelum mengkonsumsi buah emas kedua. Kali ini, energi emas yang unik terus membersihkan tubuh fisiknya, memberi makan setiap inci daging, meningkatkan tingkat fisiknya sebelum akhirnya menetes kecelah di antara alisnya, memungkinkan danau emas menjadi lebih dalam. Yevan bisa merasakan indera surgawi tumbuh lebih kuat lagi saat dia menjaga kuali. Sesampainya di luar gua, dia bisa mendengar nafas binatang buas dan bahkan suara semut yang merayap di kejauhan bisa terdengar dengan jelas. Karena perasaan surgawi, ia tidak perlu melihat atau mendengar tetapi dapat merasakan segala sesuatu di suatu daerah dengan sangat jelas. Rasa spiritual saya juga terus menjadi lebih kuat. Petik 2 Selain itu, ada transformasi yang membuat Yevan terkejut, karena fisiknya terus membaik, dagingnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan dan ketika dia membangun lautan kepahitannya, tidak ada lagi kekuatan penghalang yang kuat. Dia segera memulai meditasi pintu tertutup selama sebulan penuh, ketika akhirnya dia keluar, Yevan tampak sedikit membingungkan. Dengan cara ini di waktu berikutnya, dia menghabiskan setiap bulan menggunakan kuali untuk menekan tubuhnya, mengkonsumsi obat-obatan surgawi dan menumpahkan tubuh Vana dan bertukar tulang-tulangnya, indera surgawinya terus meningkat dan sepertinya itu benar-benar dapat mengambil bentuk dan dapatkan hidup. Juga, kejutan lain yang menyenangkan adalah transformasi ke tubuh fisiknya, ketika fisiknya membaik, cahaya surgawi akan dipancarkan dari dagingnya, yang memungkinkan pembentukan lautan kepahitan tidak terhalang. Waktu berlalu dengan cepat dan Yevan sudah mengkonsumsi buah emas ke-6, setelah bercocok tanam selama sebulan, dia keluar dari gua dan tinggal sekali lagi dan seluruh auranya telah mengalami perubahan yang signifikan. Seolah-olah ada awan yang menyelubungi tubuhnya, saat angin gunung berhembus, pakaiannya berkibar membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang berdiri di puncak gunung. Di antara alis Yevan, sebuah danau emas yang luas sangat dalam, tampaknya tak terduga dan dalam. Dia mengembangkan kekuatan spiritual yang lengkap dan bahkan bisa memadatkan dan membentuknya. Adapun laut keemasan kepahitannya, tampaknya ada perubahan fenomenal, gelombang melonjak ke surga ketika lampu surgawi melintas, kilat melintas dan guntur meraung dan memiliki lebih dari dua kali lipat ukurannya, dengan cepat menjadi ukuran kepalan tangan. Di tengah-tengah lautan kepahitan, pegas kehidupan bergejolak saat pegas energi surgawi berbusa, mata pegas yang berada di dasar telah meluas secara signifikan dan terus-menerus bergejolak, sesekali melepaskan kilatan cahaya. Energi surgawi seperti ombak, lampu yang menutupi langit, saya telah mencapai puncak dunia musim semi-kehidupan. Yevan sangat senang. Obat surgawi telah menjadi legenda sejak zaman kuno, desas-desus tentang itu terlalu banyak, memiliki efek surgawi yang tak terbayangkan. Energi emas yang unik memprioritaskan memelihara dan memperkuat indera surgawi sementara pada saat yang sama mengubah fisiknya, itu tidak mengalir ke lautan kepahitannya tetapi masih memungkinkannya untuk mencapai jurang alam musim semi-kehidupan. Obat-obatan surgawi benar-benar memiliki reputasi yang dapat dibenarkan. Petik 2 Selain roda dan laut, seseorang memiliki alam misterius lainnya. Jiang Han Zong dan yang lainnya adalah eksistensi yang telah melampaui Rana Other Shore, menyebabkan Yevan merasakan jurang besar, menekannya untuk menjadi lebih kuat. Hanya ada satu buah surgawi emas yang tersisa dan Yevan memegangi telapak tangannya ketika dia kembali ke gua, menggunakan kuali untuk menekan tubuhnya saat dia sekali lagi mencapai keabadian instan. Setelah mengkonsumsi buah emas ini, Yevan bisa merasakan tubuhnya bergetar ketika tulangnya mengeluarkan suara pecah, dagingnya terus bergetar ketika 5 organ dan 6 organnya bergetar, menyebabkan seluruh tubuhnya dililit kesakitan. Ini adalah Dia menggertakkan giginya saat dia mengalami siksaan yang mengerikan ini. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa ini adalah transformasi yang benar-benar meluruhkan tubuh Fana seseorang dan bertukar tulang. Konsumsi 6 buah surgawi emas hanya dapat dianggap sebagai peningkatan fisik tetapi tidak merupakan transformasi. Baru sekarang dia seperti ulat yang keluar dari kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu, daging, organ, dan tulang sedang direfok. Ini adalah jenis kelahiran kembali yang tidak konvensional. Ini mirip dengan pertama kali Pangbo dan dia mengambil buah surgawi, setelah berjalan keluar dari tanah terlarang kuno yang terlarang, mereka kembali ke masa muda mereka. Ini adalah perubahan tingkat yang sama dan benar-benar dapat dianggap memiliki mencurahkan tubuh Fana seseorang dan bertukar tulang seseorang. Tulangnya putih seperti batu giyok setelah pembaptisan, kekerasan tulangnya berada pada tingkat yang tak terbayangkan, mirip dengan bilah senjata surgawi. Lima organ dan enam viseranya sempurna dan tanpa cacat, tanpa pengotor tunggal seperti artefak surgawi. Eksteriornya berkilau dengan kilau setelah menerima makanan, hampir tembus cahaya saat ia melintas dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh fisik Yevan menyilaukan dan cemerlang, energi emas yang unik menjadi aliran saat memasuki pusat alisnya, cahaya kemasan melintas saat memasuki danau tanpa dasar itu. Setelah itu, Yevan segera memasuki meditasi tertutup. Dua bulan kemudian, suara gemuruh terdengar dari dalam gua yang tinggal ketika suara laut melolong melonjak ke langit, gemuruh bergemuruh ketika seberkas cahaya warna-warni ditembakkan ke depan. Pada saat ini, laut emas kepahitan Yevan telah ditetapkan untuk ukuran kepalan tangan, pelangi berkilau tergantung di udara, memotong kubah biru surga, sangat menyilaukan. Dia akhirnya membentuk urat surgawi kecil yang terletak di atas lautan kepahitannya, dia akhirnya menjadi seorang pembudidaya dari wilayah jembatan spiritual. Yevan berdiri sebelum berjalan keluar dari gua tinggal, tidak ada fluktuasi energi yang kuat di sekelilingnya dan dia juga tidak terlihat seperti dunia lain. Bahkan, dia saat ini tampak halus dan cantik, seperti bocah di sebelah. Dia tidak begitu berkesan dan mendapatkan perasaan biasa. Dia tidak bertindak untuk menguji kultivasinya saat ini karena dia tidak perlu melakukannya, dia sudah tahu di mana dia berada. Yevan sangat tenang, dia terus menjalani kehidupan sederhana selama sebulan penuh, duduk di atas gunung ketika dia menyaksikan harimau bertarung, duduk di tepi sungai untuk menyaksikannya mengalir, baru kemudian dia terus berkultivasi. Kali ini, ia mulai memalsukan artefaknya, menggunakan kalimat pertama dalam tulisan suci kuno misterius yang diperoleh di dalam peti mati perunggu kuno, jalan surga mengambil dari yang berlimpah dan memberi kepada yang kurang, mencoba untuk menanamkannya ke kualinya. Jejak kata-kata itu tidak bertahan lama dan kata-kata kuno dengan cepat memudar tetapi kuali kecil ini benar-benar menjadi semakin luar biasa. Akhirnya, setelah berkultivasi selama lebih dari setahun, Yevan memahami banyak hal dan pemahamannya tentang Dao telah menjadi jauh lebih dalam. Yang tanpa nama membaca Dao, yang berasal dari ketiadaan sebagai awal dari langit dan bumi. Nama tersebut menunjukkan bahwa langit dan bumi memiliki bentuk, kuat namun lembut, ibu dari semua makhluk hidup. Dia merasa bahwa kuali, Dao, dan dunia memiliki hubungan alami. Kuali, tiga kaki dan dua telinga, mistis dan mendalam, tiga kaki kuat di dunia, dua telinga melahirkan yin dan yang, kuali melingkar berisi kekacauan primal di dalam. Evolusi Dao dan logika tidak bernama, dilahirkan dengan bentuk, meliputi semua makhluk hidup, ini dinamai. Kuali, itu seperti artefak yang terjadi secara alami yang dapat dengan sempurna menggabungkan yang tak bernama dan yang dinamai, membentuk Dao dan ibu dari semua makhluk hidup. Kuali adalah artefak saya dan itu memang pilihan yang tepat, tidak heran itu adalah benda suci paling misterius dari Cina kuno. Setelah berkultivasi selama lebih dari setahun, Yevan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, sudah waktunya untuk menjelajah ke dunia. Bab 112, Alam Misterius Ada beberapa item di dalam gua yang berkilau menyala, cermin delapan trigram perunggu itu memang sebuah artefak yang dipalsukan oleh seorang pembudidaya yang melewati wilayah Othershore, Yevan telah meninggalkannya di ruang pribadi selama setahun dan lampu surgawi sekarang berputar di sekitarnya, kiungu ada di udara dan bersinar dengan cemerlang. Ada pun botol giok murni, putih bersih dan murni, ditutupi dengan tanda dao, telah memperoleh kembali sifat mistiknya tetapi tidak diketahui apakah botol itu dapat menampung seluruh gunung. Pada saat ini, cabang-cabang pohon surgawi yang merendam dalam mata air surgawi masih dipenuhi energi dan belum layu. Ada pun parasol, meskipun telah ditusuk oleh wanita suci dari giok berputar surgawi, kerusakannya tidak serius dan cahaya menyelimutinya, jelas luar biasa. Penggarap yang berada di atas wilayah Othershore, senjata orang-orang ini benar-benar mengerikan. Yevan mencium berulang kali saat dia menghapus tanda pada senjata, karena takut seseorang akan dapat mendeteksi mereka. Setelah itu, ia meletakkan semua senjata ke lautan kepahitannya tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Terlepas dari apakah itu cermin 8 trigram tembaga, botol giok murni-murni atau payung, mereka tidak dapat memasuki lautan kepahitan tetapi hanya bisa masuk mengapung di atas lautan kepahitan, di bawah jembatan spiritual. Auri Chalcite, kamu mengambil lokasi terbaik namun tidak mengizinkanku untuk menggunakan kamu, memaksa senjata lain jauh. Yevan terdiam, dia segera mengerti apa yang terjadi. Auri Chalcite itu tenggelam di mata-mata air di dasar lautan kepahitan, ia telah mengambil lokasi terbaik dan bahkan buku emas telah didorong ke samping. Adapun cermin 8 trigram tembaga, botol giok murni dan payung, mereka dipaksa keluar dari lautan kepahitan dan bahkan tidak bisa berada di samping. Halaman emas yang mencatat Kitab Suci Dao sebenarnya lebih kuat dari tiga senjata. Aku tidak benar-benar yakin apakah itu luar biasa atau tiga senjata yang terlalu berguna. Petik 2 Artefak yang dipalsukan oleh para pembudidaya yang melewati Rana Othershore, mereka jelas luar biasa dan ini menunjukkan bahwa buku emas itu istimewa. Daerah ini kira-kira 400 mil dari Foroliden Ancient Desolate Land, gunung-gunung besar mengelilingi daerah itu dan kadang-kadang burung dan binatang buas muncul, itu adalah daerah primitif. Yevan tidak terbang, berjalan menuju pinggiran daerah pegunungan saat dia mempraktikan gerakan orang tua yang gila itu, kemampuan surgawi untuk bergerak jarak jauh seolah-olah hanya satu inci membuatnya iri, itu bahkan lebih cepat daripada terbang. Sangat disayangkan bahwa budidayanya tidak cukup dan tidak memiliki cara untuk memahami prasasti Dao yang diukir dalam pikirannya, tidak dapat memanfaatkan seni mistis seperti itu. Dua hari kemudian, Yevan datang ke kota kecil, akhirnya tiba di daerah yang dihuni manusia. Setahun telah berlalu, keluarga Jiang, keluarga Ji dan Tanah Suci kedip-kedip seharusnya sudah mundur. Dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pada tahun ini, keuntungan terbesar Yevan adalah tidak berkultivasi ke dunia jembatan spiritual melainkan rasa surgawi yang telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, sangat kental, danau emas di tengah alisnya bisa menembakkan cahaya surgawi yang bisa setajam sebagai pedang surgawi atau selembut angin yang lewat, segera memahami segala sesuatu yang terjadi di daerah sekitarnya. Ada pembudidaya di dalam restoran itu. Setelah tiba di kota kecil untuk jangka waktu tertentu, akal surgawi Yevan sudah memperhatikan aura para pembudidaya. Sangat disayangkan bahwa di dalam restoran itu, dia tidak mendengar berita apapun tentang keluarga Jiang, keluarga Ji atau Tanah Suci kedipan berkedip, tetapi masih bisa mendengarkan sepotong informasi penting. Gundukan penguburan kaisar iblis akhirnya tenggelam, yang dirundung berlimpah, mayat bertumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai, meski begitu mereka tidak berhasil. Harta paling berharga dari Badlands Timur kita, pagoda sepi. Sepertinya itu akan hilang selamanya. Petik 2 Tidak mungkin untuk menghilang selamanya, pagoda desolate ada bersama-sama dengan dunia, itu akan muncul kembali cepat atau lambat. Petik 2 Apa yang kamu katakan itu benar, itu bahkan bisa menyegel abadi di dalam, itu pasti tidak akan hilang dengan cara ini. Siapa tahu, setelah beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu tahun, ia akan muncul kembali di dunia dan memilih seseorang yang ditakdirkan. Petik 2 Aku tidak berpikir itu akan membutuhkan waktu yang lama, pagoda desolate telah hilang selama 10 ribu tahun, aku merasa itu akan segera muncul kembali. Siapa tahu, itu mungkin muncul kembali dan mengejutkan seluruh Badlands Timur dalam waktu dekat. Petik 2 Yevan merasa terkejut, keributan digundukan makam Kaisar Setan sebenarnya berlangsung selama 3 tahun sebelum akhirnya menenangkan, berbagai sekte dari Badlands Timur telah bertindak dan bahkan beberapa ahli yang mendalam dari provinsi tengah telah pindah tetapi gagal menyegelnya. Pada periode yang paling penting, telah memasuki kembali gunung berapi seperti naga yang kembali ke laut, selamanya menghilang dari permukaan Badlands Timur. Dalam setengah bulan berikutnya, Yevan menjelajahi kota dan muncul di daerah-daerah yang berpenduduk padat, ia menyimpan sangat rendah dan akhirnya mendapatkan informasi mengenai banyak hal. Setahun yang lalu, orang-orang dari keluarga Jiang, keluarga Ji dan Tanah Suci sekejap yang cemerlang telah memasuki tanah terlarang kuno yang terlarang dengan semua orang dimusnahkan. Ini telah menyebabkan keributan besar, mengejutkan setiap sekte, sehingga tidak ada yang berani menerobos ke dalam area terlarang. Liu Yi, Zhang Zijun, Lin Jia, Zhou Yi, Li Xiaomen dan yang lainnya benar-benar menghilang. Ini adalah berita buruk saat Yevan mengerutkan kening. Jika aku menjadi mereka, aku pasti tidak akan kembali ke sekte sebelumnya, kalau tidak, aku akan diinterogasi oleh berbagai keluarga aristokrat kuno dan tempat-tempat suci. Jika ada celah tunggal dalam kata-kata mereka, mereka semua akan terbunuh. Badlands Timur hanya sangat besar dan sebuah negara ukuran negara yang berlimpah, melarikan diri dari daerah ini adalah pilihan yang jelas. Petik 2 Yevan menduga bahwa ke enam orang itu tidak mati, mereka seharusnya menganalisis situasi dan menyadari bahwa tinggal adalah ide yang buruk, sehingga melarikan diri ke negara lain. Sepertinya kita akan bertemu lagi di masa depan. Petik 2 Yevan tidak merasa perlu untuk terus tinggal di dalam negara Yan, tidak ada lagi sekte kuat atau keluarga aristokrat kuno, hanya enam cagar alam abadi yang lemah dibandingkan dengan sekte besar. Daerah ini tidak memiliki peluang dan dia perlu memahami dunia melewati roda dan laut, hanya dengan meninggalkan daerah ini dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan itu. Aku harus bergabung dengan tanah suci atau keluarga aristokrat kuno, mempelajari metode kultivasi untuk alam mistik lainnya. Metode penanaman yang dicatat dalam buku emas hanya cukup untuk alam di dalam roda dan laut, yang pada akhirnya tidak akan mencukupi. Yevan tidak percaya bahwa dia dapat mengumpulkan kompilasi penuh dari kitab Suci Dao, itu terlalu tidak realistis, itu telah dipisahkan puluhan ribu tahun yang lalu dan sulit untuk secara jelas mengidentifikasi di mana setiap halaman buku emas telah jatuh. Dasar suci dan keluarga aristokrat kuno akan memiliki tulisan suci kuno yang mendalam yang tidak kalah dengan kitab Suci Dao, ia ingin menggunakan tulisan suci kuno untuk mengolah alam mistik lainnya melewati alam roda dan laut, pendahulunya adalah ia harus menyelesaikan terlebih dahulu menumbuhkan volume roda dan laut yang dicatat dalam kitab Suci Dao. Saya masih punya waktu, tidak perlu khawatir tidak memiliki teknik untuk terus berkultivasi. Petik 2 Yevan telah mencapai ranah jembatan spiritual, masih ada ranah Otharshor dan dia tidak yakin kapan dia benar-benar akan mencapainya. Untuk menyelidiki ranah mistik lainnya, ia harus terlebih dahulu mencapai ranah Otharshor. Akhir volume roda dan laut adalah pesisir lain tetapi itu adalah awal dari dunia mistik lainnya. Batlands Timur luas dan tak berujung dengan negara yang tak terhitung jumlahnya, dikabarkan bahwa ada tujuh daerah terlarang besar dan aku hanya melihat tanah desolate kuno terlarang, aku bertanya-tanya apa yang menempatkan daerah terlarang lainnya. Yevan merasa bahwa dia tidak akan memasuki tanah desolate kuno terlarang dalam waktu dekat, itu terlalu berbahaya dan dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk memilih jenis ketiga dari obat surgawi, akan sulit untuk memiliki kebetulan untuk berhasil. Dia bisa menebak bahwa daerah terlarang lainnya kemungkinan memiliki daerah mistik yang juga akan memberikan keajaiban atau peluang besar. Tulisan suci kuno yang mendalam di dalam Sacred Grounds dan keluarga aristokrat kuno, tujuh area terlarang yang luas, Batlands Timur yang luas, adalah bermanfaat bagiku untuk menyelidiki semua ini. Petik 2 Sebelum pergi, dia merasa bahwa perlu untuk mengunjungi Lingsu Immortal Sangtuari sekali lagi, mengambil artefak yang telah ditinggalkannya. Saat itu, kekuatannya tidak memadai dan hanya bisa melarikan diri. Dia sekarang telah mencapai alam jembatan spiritual dan fondasinya cukup. Dalam tiga tahun ini, tidak ada momen damai tunggal untuk suaka abadi Lingsu. Gundukan penguburan kaisar iblis menarik sekte yang tak terhitung jumlahnya di Batlands Timur, mewarnai tanah dengan darah ketika mayat-mayat menumpuk tinggi seperti gunung, keluhan memenuhi udara. Ketika semuanya akhirnya berakhir, beberapa ahli tak tertandingi menggunakan seni surgawi yang mendalam dan mistis untuk membersihkan puing-puing, jika tidak, Lingsu Immortal Sangtuari sebenarnya harus pindah. Datang di depan gerbang Lingsu Immortal Sangtuari, Yevan merasa retrospektif, ia dipandang sebagai sampah dan tidak ada yang mau menerimanya. Mampu datang ke sini murni karena Pangbo. Pangbo, setelah aku mendapatkan kekuatan yang cukup, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Suaka abadi Lingsu, awan berkabut melayang-layang, gunung abadi yang samar-samar terlihat. Ada pohon-pohon kuno dan bebatuan yang tidak biasa yang kuat dan tegak di pintu masuk gunung. Air terjun yang kuat tersebar di sekitar tetesan dan sungai yang mengalir, semua ini menghasilkan nuansa seperti surga. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke suaka abadi Lingsu? Murid yang menjaga gerbang bertanya. Kakak senior ini, saya di sini untuk mengunjungi Penatua Wu King Feng. Penampilan Yevan saat ini tidak lebih dari 14 tahun, bersama dengan senyumnya yang bersemangat, mudah untuk membuat seseorang merasa ramah dengannya. Murid yang menjaga gerbang tidak mempersulit dia, ikut aku. Petik 2 Berjalan ke Lingsu Immortal Santuari, Yevan terkejut melihat langkah batu kapur saat dia bertanya, mengapa langkah batu kapur ini hancur. Tidak seperti ini di masa lalu. Petik 2 Kembali pada hari itu, pertama kali mereka memasuki suaka abadi Lingsu juga melalui langkah-langkah batu kapur ini, tulisan suci kuno dalam benaknya telah bergemas secara alami, meninggalkan kesan yang dalam padanya. Dia yakin ada artefak luar biasa di bawah mereka. Bagaimana kamu tahu itu tidak seperti ini di masa lalu? Murid itu bingung ketika dia bertanya. Saya pernah tinggal di sini sebelumnya, saudara senior tolong beritahu saya tentang apa yang terjadi, mengapa semua langkah batu kapur ini hancur. Yevan benar-benar ingin tahu, tulisan suci kuno dalam benaknya tidak lagi bergema dan artefak di bawahnya jelas-jelas menghilang. Murid itu melihat ke kiri dan ke kanan, memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia berbisik dengan suara rendah, ini mungkin mengejutkan mengetahui tetapi sebenarnya ada urat yin di bawah tanah yang terhubung ke makam yin kaisar setan, akhirnya melarikan diri dari daerah ini dan menggali ke dalam tanah Batlands Timur. Petik 2 Yevan terkejut, dia tidak pernah membayangkan hubungan sebab akibat seperti itu dan langsung memikirkan pagoda desolate yang dikenal sebagai keberadaan yang tiada taranya. Saat itu, ketika kita pertama kali datang ke daerah ini, kitab suci kuno bergema secara alami, apakah itu terkait dengan pagoda desolate? Yevan bingung, kitab kuno berasal dari sisi lain bintang-bintang dan diperoleh dari dalam zaman kuno peti perunggu, dia tidak bisa mengerti mengapa artefak dunia ini akan mempengaruhinya. Dalam lingsu imortal sangtuari terkandung pegunungan biru dan lembah hijau, hanya menakjubkan. Aula istana diselingi dengan balkon sebagai dekorasi. Kabut menggelegak, membiarkan seseorang mengalami kekosongan dalam area ini. Melihat penatua Wu Qingfeng lagi, Yevan merasakan kedekatan, dia membungku untuk memberi hormat, pria tua ini telah mengawasinya dan seorang penatua yang pantas dihormati. Nak, sebenarnya kamu. Penatua Wu Qingfeng sangat gelisah, dia tidak banyak berubah, rambutnya putih, sosok lebih ramping dan membawa udara dunia lain di sekitarnya. Melihat Yevan, dia secara alami memikirkan Pangbo dan hanya bisa menghela nafas. Pangbo telah diterima sebagai muridnya tetapi diculik oleh ras iblis dan telah menghilang di dalam reruntuhan primitif. Ini adalah lembah yang damai dengan danau yang tidak jauh dari sana, warnanya dari safir karena berkilau di bawah cahaya. Tepat di depan ada sebuah pondok jerami dengan 4 hingga 5 baris hutan bambu di sebuah bentangan besar, memberikannya sebuah perasaan terpencil dan damai. Duduk di kursi batu di dalam hutan bambu, Yevan mengambil cangkir teh saat dia menghirup dengan lembut sambil berbicara dengan yang lebih tua. Mendengar bahwa Yevan ingin memahami ranah mistis lainnya, penatua Wu Qingfeng menatapnya dengan ekspresi bingung, anak, jangan menggigit lebih banyak daripada yang bisa anda kunyah. Apakah anda lupa apa yang saya katakan kepada anda? Jika seseorang mampu mengolah sampai akhir satu ranah mistis yang ia dapat dianggap luar biasa, mengolah roda kehidupan dan laut pahit sampai ekstrim, seseorang juga dapat dianggap sebagai ahli tiada taranya. Mengapa keluarga aristokrat kuno dan tempat suci ini menumbuhkan alam mistis lainnya juga? Kita tidak dapat membandingkan diri kita dengan mereka, mereka memiliki tulisan suci kuno yang dapat dianggap sebagai ringkasan selestial, ini adalah keuntungan mutlak. Penatua Wu Qingfeng menghela nafas ketika dia menggelengkan kepalanya, sebenarnya, menumbuhkan satu ranah mistis sudah cukup, dikabarkan bahwa pada zaman kuno, banyak orang hanya mengolah satu ranah mistis tunggal. Petik 2 Yevan memiliki ekspresi kontemplatif saat dia melihat ke bawah, setelah beberapa saat, dia akhirnya mengangkat kepalanya ketika dia mengambil keputusan, dia tidak akan hanya menumbuhkan satu ranah mistis tunggal, karena ada ranah mistis lainnya, pasti ada alasan untuk terus mengolahnya. Penatua Wu Qingfeng juga bingung, dia merasa bahwa meskipun Yevan hampir tidak bisa berkultivasi dengan tubuh surga wikuno primordialnya, kemajuannya tidak akan terlalu fantastis, namun, Penatua itu baik dan dengan sabar menjawab banyak pertanyaannya. Yevan akhirnya mendapatkan nama ranah mistis berikutnya, Ku Yildao. Setelah dunia mistik roda dan laut, seseorang perlu mengatasi lautan pahit, mencapai pantai lain sebelum perlahan-lahan merasakannya. Dikabarkan bahwa Ku Yildao memiliki lima aspek surgawi, ketika mengolah ranah mistis ini orang akan mengalami berbagai peristiwa mistik dan mendalam. Yevan saat ini memiliki metode budidaya untuk roda dan laut, buku emas hanya satu halaman dalam kitab suci Dao dan tidak berisi teknik untuk mengolah ranah mistis Ku Yildao. Jika saya ingin mendapatkan teknik yang paling mendalam, saya harus pergi ke tanah suci atau keluarga aristokrat kuno untuk mendapatkan tulisan suci mistik kuno yang mereka miliki. Yevan bergumam di dalam hatinya. Penatua? Dari kawasan suci dan keluarga aristokrat kuno, keluarga mana yang memiliki tulisan suci kuno paling mendalam? Tanya Yevan. Penatua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya, keluarga aristokrat kuno dan tempat suci terlalu dalam dan kuat, mereka bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami. Tulisan suci kuno mana yang masing-masing miliki sulit untuk ditentukan? Petik 2. Yevan benar-benar ingin tahu tulisan suci kuno mana yang paling kuat dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka masing-masing mungkin memiliki kekuatan mereka. Petik 2. Itu benar, memang itulah masalahnya. Penatua Wu Qingfeng sepertinya mengingat sesuatu ketika dia melanjutkan, ada desas-desus bahwa bagi dunia mistik roda dan laut, kitab suci dao adalah metode penanaman terbaik. Adapun ranah mistis kuil dao, tulisan suci kuno tanah suci dano giok harusnya yang terkuat. Setiap tulisan suci kuno memiliki bagian yang memiliki metode penanaman paling optimal. Petik 2. Yevan segera membuat keputusan untuk pergi ke tanah suci dano giok, mempelajari metode budidaya untuk ranah kuil dao. Apakah tanah suci dano giok menerima murid laki-laki? Mereka belum pernah melakukannya. Penatua Wu Qingfeng menatapnya dengan bingung, kamu tidak mungkin. Apakah murid perempuan dari tanah suci dano giok menikah? Tanya Yevan dengan acuh tak acuh. Petik 2. Penatua Wu Qingfeng tertawa, mereka dapat menikah tetapi kondisinya sangat ketat, saya khawatir Anda tidak akan memiliki keberuntungan untuk melakukannya. Petik 2. Yevan tidak merasa malu ketika dia tertawa dan terus bertanya, meskipun sesepuh Wu Qingfeng memiliki beberapa keraguan, dia tidak menyuarakannya tetapi dengan sabar menjelaskan. Tanah suci dano giok sangat jauh dari negara bagian yan, mereka yang paling sederhana dan misterius dari semua tempat suci dan keluarga aristokrat kuno. Pada saat yang sama, Yevan secara tidak sengaja menemukan bahwa salah satu dari tujuh daerah terlarang besar, Genesis Ancient Mine, terletak di dalam area di mana tanah suci dano giok berada. Definisi wilayah yang sama ini disebabkan oleh luasnya Batlands Timur, pada kenyataannya, keduanya dipisahkan oleh 10.000 mil. Keluarga Jiang juga terletak di wilayah itu dan kira-kira 30.000 mil dari daerah terlarang itu. Batlands Timur terlalu luas dan tempat-tempat yang berada di daerah yang sama dapat dipisahkan oleh puluhan ribu mil. Genesis Ancient Mine Ini adalah pertama kalinya Yevan mendengar tentang daerah terlarang ini, sebagai salah satu dari tujuh daerah terlarang yang besar, itu pasti akan memiliki latar belakang yang luar biasa. Wilayah ini memiliki banyak sumber, ini adalah alasan mengapa keluarga Jiang dan Tanah Suci Dano Jade memilih daerah itu untuk dikembangkan. Petik 2 Yevan merasa bahwa ini adalah alasan yang lebih besar untuk pergi ke sana, sumber, adalah barang yang sangat penting baginya, jika dia tidak dapat memperoleh obat surgawi, mencari, sumber, juga merupakan solusi yang baik. Kejadian tambang kuno adalah, dia bingung saat dia bertanya. Dengan asal mula nama itu, itu menunjukkan bahwa itu sangat tua dan tidak mungkin untuk memperkirakan berapa lama itu telah ada. Penatua Wu Qingfeng menyeruput tehnya sebelum melanjutkan, ada desas-desus bahwa bertahun-tahun yang lalu, tambang kunogenesis adalah tambang, sumber, paling terkenal di Batlands Timur, sebuah benda tak menyenangkan kemudian digali sehingga menyebabkannya menjadi salah satu tujuh area terlarang yang bagus. Petik 2 Yevan sangat bingung dan penasaran saat dia bertanya, apa yang digali. Mereka benar-benar menggali sumber surgawi yang tiada taranya, dikabarkan bahwa makhluk yang sangat kuat disegel di dalam dan ketika akhirnya dihidupkan kembali, itu benar-benar membunuh semua orang. Petik 2 Apa? Yevan merasa terpana. Ada desas-desus bahwa sebenarnya ada orang yang dimetraikan dalam beberapa sumber surgawi. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, Yevan merasa sangat terkejut, dia merasa bahwa wilayah yang dia rencanakan terlalu misterius, tanah suci dano diok, keluarga jiang dan tambang kuno kejadian memiliki makna yang luar biasa baginya. Bab 113, bakat dimaksudkan untuk diinjak. Perasaan surgawi Yevan sangat kuat, dano emas yang luas telah terbentuk di antara alisnya dan saat dia menyapu akal budinya, dia bisa merasakan budidaya tetua Wu King Feng yang berada di ranah jembatan spiritual. Penatua, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Ketika berbicara, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, Anda harus hati-hati menyimpan ini, jangan biarkan orang lain menemukannya, kalau tidak itu akan membahayakan Anda. Penatua Wu King Feng merasa bingung dan tidak mengerti mengapa dia berbicara dengan cara ini, ekspresi bingung dapat terlihat di wajahnya. Temukan botol batu giok asli. Petik 2 Ketika Yevan mengambil botol giok murni dan menuangkan setetes air surgawi, segera ada esensi ki kehidupan yang padat yang bisa dirasakan menyebabkan penatua langsung terpanah. Ini vitalitas yang kuat. Meskipun mata air ini tidak dapat menghidupkan kembali seseorang, itu sudah cukup untuk menyembuhkan sebagian besar luka dan memperpanjang umur seseorang. Yevan berkata dengan serius. Orang tua itu sebelumnya memperhatikannya dan dia adalah orang yang tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Dia meninggalkan negara Yan dan tidak diketahui kapan dia akan kembali. Dia tentu saja ingin membalas Budi dengan cara tertentu. Air ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Cepat dan simpan. Penatua Wu King Feng menggelengkan kepalanya saat dia menolak. Jangan katakan lagi, aku benar-benar tulus. Petik 2 Akhirnya, Yevan mengisi labu giok hingga penuh dengan mata air suci dan meletakkannya di tangan orang tua itu sebelum menginstruksikan, pastikan tidak ada yang tahu. Petik 2 Penatua Wu King Feng dengan hati-hati memeriksa air suci, dia bisa merasakan esensi kehidupan yang tak ada habisnya di dalamnya dan tahu bahwa pasti ada asal-usul yang menakutkan ketika dia memandang Yevan dengan tatapan bingung. Ini adalah tanyakan lebih lanjut. Orang tua itu tidak akan pernah membayangkan bahwa air ini sebenarnya berasal dari mata air suci di atas salah satu gunung suci di tanah terlarang kuno yang terlarang. Jika dia mendapat angin dari ini, dia pasti akan terperangah. Sekarang saya sudah menyelesaikan semuanya, saya akan meninggalkan negara Yan. Orang tua, jaga dirimu. Yevan memberikan penghormatan terakhirnya pada pria tua itu. Nak, kamu mau kemana? Mungkinkah Anda benar-benar berniat untuk pergi ke tanah suci danau giok? Penatua Wu Qingfeng meliriknya dan berkata dengan suara tulus, tanah suci danau giok dipisahkan dari negara Yan oleh puluhan ribu gunung dan sungai, perjalanannya terlalu jauh dan manusia tidak akan mampu menjangkau mereka bahkan jika mereka melakukan perjalanan seumur hidup mereka. Kamu seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu, bahkan jika kamu berhasil mencapai tempat itu, itu pasti sudah. Jangan khawatir, aku punya pertimbangan sendiri, bahkan jika aku tidak pergi ke sana, aku akan melakukan perjalanan keliling dunia, Batlands Timur begitu luas, jika aku tidak menjelajahinya, aku benar-benar akan menyianyiakan masa mudaku. Petik 2. Setelah itu, Yevan bertanya apakah barang yang dia tinggalkan sebelumnya masih ada, dia ingin mengambilnya. Aku perlu mengirim orang untuk memeriksa ini, setelah kamu dan Pangbo menghilang, lembah itu diberikan kepada orang lain, barang-barang yang ditinggalkan kemungkinan telah disimpan tetapi tidak diketahui apakah mereka telah dijaga dengan baik. Petik 2. Tidak apa-apa, aku akan keluar untuk menjelajah sedikit. Sebelum pergi, Yevan ingin menjelajahi reruntuhan primitif sekali lagi. Reruntuhan berada tepat di samping Lingsu Imortal Sangtuari, kedua tempat itu sebenarnya satu tubuh dan menatap kekejauhan, orang hanya bisa melihat gunung yang runtuh layu vegetasi, hanya sunyi sepi. Lembah dan pegunungan dulunya subur dan hijau tetapi yang tersisa hanyalah bumi yang hangus. Vegetasi telah lama kehilangan vitalitas mereka dan tanah itu tandus, pada hari itu penuh dengan kehidupan tetapi pemandangan seperti itu sekarang bisa dikatakan berbeda seperti langit dan bumi. Melebar pohon-pohon kuno, vegetasi yang lebat dan subur, semua ini telah dihancurkan tanpa banyak yang tersisa, hanya aura maut berat yang diisi dengan kesedihan yang bisa dirasakan. Jumlah pembudidaya yang tak berujung datang ke Wilderness Timur untuk membuka gundukan makam Kaisar Iblis, kematian terus berlanjut selama tiga tahun dan tempat ini dapat dianggap hancur total. Yevan merasa sedih. Dia bersyukur bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan daerah itu, jika tidak, kemungkinan dia akan menjadi salah satu pembudidaya yang tewas. Di kejauhan, gunung-gunung yang jatuh adalah bukti dari peristiwa menakutkan yang telah terjadi dalam tiga tahun terakhir, bahwa keagungan layu membuat hati seseorang terasa menggigil. Pangbo menghilang dari daerah ini, aku bertanya-tanya di mana dia saat ini berada. Yevan datang sebelum gunung lima jari dari dulu tapi tidak menemukan jejak, bahwa wanita sempurna dan para ahli dari ras iblis telah menghilang tanpa jejak. Setelah itu, dia datang ke hadapan makam kaisar iblis, kolam yang dalam itu seperti tinta dan warnanya hitam mengejutkan, aura menyeramkan tampaknya mengalir ke langit yang menyebabkan bahkan matahari yang terik pun tiba-tiba terasa sangat dingin. Hanya lembah di mana kolam dalam berada tetap utuh, gunung-gunung besar di sekitarnya telah jatuh dan tanah diwarnai dengan warna merah samar, ini kemungkinan darah pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan maya telah dibersihkan tetapi jejak darah kering telah ditinggalkan, jejak darah hitam menunjukkan kekejaman yang terjadi. Pangbo, begitu aku punya cukup kekuatan, aku pasti akan menemukanmu dan menyelamatkanmu. Yevan meninggalkan daerah ini dan kembali ke suaka abadi Lingsu. Di depan, air terjun mengalir turun dari gunung langit yang agung, sepertinya kuda perak berderap turun yang digantung di gunung. Beberapa pria dan wanita muda berdiri tidak jauh dari air terjun, di antara mereka adalah seorang wanita berusia sekitar 20 tahun, dia mengenakan gaun of kuning bersama dengan sabuk biok yang menonjolkan pinggang rampingnya, tubuhnya yang indah dibuat bahkan lebih bergerak, sangat memikat dengan tahil lalat yang indah memberinya perasaan menggoda. Saat Yevan berjalan di dekat air terjun, ekspresi kebingungan muncul di wajah perempuan itu saat dia tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia dengan dingin tertawa, jadi, kau. Yevan secara alami mengenali wanita ini, dia adalah tunas surgawi dari Lingsu Immortal Sangtuari, Li Lin, hubungannya dengan Han Fei Yu sangat baik dan telah bertindak melawan Pang Bo dan dia tiga tahun lalu di dalam reruntuhan primitif, membantu Han Fei Yu dalam berurusan dengan mereka. Masih ada beberapa orang sebelum air terjun, seorang pemuda berusia dua puluhan mendengar keributan dan berjalan, setelah melihat Yevan, ekspresi shock muncul di wajahnya sebelum niat membunuh terbuka ketika dia dengan dingin berkata, ini sebenarnya kamu, saat itu anda benar-benar berhasil melarikan diri melalui keberuntungan belaka, anda benar-benar berani menerobos masuk ke Lingsu Immortal-Immortal kami. Petik 2 Pemuda pria ini bukan orang asing, dia adalah liun dan memiliki bakat luar biasa, dia tidak kalah dengan tunas langit dan selalu terjebak bersama dengan lilin. Yevan tersenyum dan pura-pura tidak mengenali mereka, siapa kalian? Mengapa anda diblokir oleh jalan? Bertingkah bodoh. Apakah anda benar-benar percaya anda dapat membodohi kita? Wajah lilin sangat dingin dan cahaya dingin tampak menerangi matanya, tiga tahun telah berlalu dan saya selalu berpikir untuk bertemu dengan anda lagi, siapa yang tahu bahwa anda sebenarnya berani kembali? Petik 2 Apakah aku benar-benar memiliki pesona sedemikian rupa sehingga membuatmu sangat merindukanku? Memang benar bahwa aku jelas lebih baik daripada orang di sebelahmu itu. Petik 2 Wajah liun menjadi lebih dingin saat dia memelototinya, kamu pemboros yang bahkan tidak bisa berkultifasi, sampai akhirnya kamu masih ingin membalas, selain ini apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kita benar-benar memiliki permusuhan yang begitu besar di antara kita? Tanya Yevan dengan dingin dengan senyum di wajahnya. Jangan bicara tentang permusuhan antara kamu dan saudara Junior Han, memikat Jade Hon Senake dari reruntuhan primitif untuk menyerang kelompok kita telah membuat situasi tidak terpecahkan, aku sebelumnya bersumpah bahwa jika aku bertemu dengan orang cacat seperti kamu, aku pasti akan membunuhmu. Li Yun mengingat kejadian yang terjadi bertahun-tahun yang lalu dan wajahnya menjadi seperti es, sangat menyeramkan. Li Yun juga berbicara dengan lantang, kejadian-kejadian dari masa lalu melintas di benak mereka membuatnya merasa gila, jika bukan karena pena tuahan tiba-tiba muncul untuk membunuh ular bertanduk diok, Li Yun dan dia pasti sudah ditelan oleh ular tua. Dia telah bersumpah saat itu untuk membunuh Yevan dan dengan pertemuan kebetulan ini, seluruh tubuhnya yang ramping mulai bergetar ketika dia berkata dengan dingin, siapa yang tahu bahwa kita akan bertemu lagi, kamu bahkan tidak bisa berkultifasi namun sebenarnya hampir menyebabkan kematian kita, kamu melumpuhkan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Wajah Li Yun juga sama dinginnya ketika dia berbicara, mengapa kamu membuang-buang nafas padanya, aku pasti akan menyiksanya sampai mati. Setelah mengatakan ini, dia mulai berjalan maju. Di samping, murid-murid muda lainnya tampak seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Aku ingat dia, dia bersama dengan tunas langit Pangbo pada hari itu, mereka berdua benar-benar hilang pada saat yang sama. Itu benar, saya juga ingat bahwa mereka telah mengalahkan Han Fei Yu dan beberapa lainnya setengah mati sebelum melemparkan mereka ke rawa. Petik 2 Li Lin dan Li Yun mendesak ke depan pada saat yang sama dengan senyum dingin menyeramkan di wajah mereka. Pemahaman dua orang terhadap Ye Fan masih terjebak dalam waktu beberapa tahun yang lalu dan mereka tidak punya firasat bahwa dia sudah menjadi kultifator di alam jembatan spiritual. Saya ingin melihat adegan dia berlutut dan memohon belas kasihan, Li Lin berbicara. Dia merasa bahwa dengan membunuh Ye Fan tidak akan meredakan perasaan benci di hatinya, hanya dengan mempermalukannya dia akan merasa puas. Mengapa kamu belum berlutut? Li Yun dengan dingin berseru saat dia mengambil langkah besar ke depan, menatap Ye Fan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di dunia ini, belum ada orang yang layak bagiku berlutut di depan mereka, hanya kalian berdua. Ye Fan menatap dengan tatapan tenang pada mereka berdua. Li Lin adalah tunas langit sementara Li Yun adalah bakat dengan bakat luar biasa, tiga tahun telah berlalu dan dua orang telah mencapai ranah kehidupan musim semi. Beberapa orang berani berbicara kembali kepada mereka dan mereka selalu dihormati sebagai talenta di antara mereka rekan-rekan. Pada saat ini mereka sebenarnya dibedah oleh sampah di mata mereka dan wajah mereka secara alami menjadi jelek. Jika saya ingin Anda berlutut, Anda tidak akan punya pilihan selain berlutut. Li Yun menendang ke arah lutut Ye Fan, seorang kultifator di ranah Spring of Life sangat kuat dan menendang dengan cara ini ke arah lutut. Orang biasa pasti akan menyebabkan tulangnya hancur, jelas bahwa metodenya sangat ganas. Dengan riffraff sepertimu, bahkan seratus saja tidak akan cukup. Ye Fan mundur dengan tangkas, sangat cekatan, dia telah mencapai alam jembatan spiritual dan tidak menempatkan orang-orang ini di matanya, dia tidak ingin menurunkan dirinya ke level mereka. Asampah seperti Anda benar-benar berani memanggil saya sebagai riffraff. Suara Li Yun sangat dingin, dia selalu dipandang sebagai bakat tetapi benar-benar dipandang rendah oleh manusia biasa, ekspresi wajahnya sangat jelek saat dia mengangkat kaki kanannya dan sangat menendang ke mulut Ye Fan. Mencapai kultifasinya saat ini, meskipun Ye Fan tidak ingin turun ke level mereka, dia tidak perlu menderita penghinaan mereka dan segera meraih kaki Li Yun saat dia mengangkatnya dan menghancurkannya ke tanah. Dia sangat menentukan, alami dan tidak dipaksa, kelompok itu merasa mata mereka menjadi buram ketika Li Yun menabrak tanah seperti anjing mati, mengerang kesakitan ketika dia berjuang di tanah. Lilin merasa ada sesuatu yang salah dan tidak berjalan ke depan, ingin memanggil artefaknya untuk langsung membunuh Ye Fan. Namun, begitu Ye Fan mulai bergerak, dia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk bertindak. Dia menjadi Fata Morgana dan langsung muncul di depan Lilin, segera memotong ke belakang lehernya menyebabkan dia pingsan, setelah itu, dia melemparkannya dengan plong ke kolam yang dalam di bawah air terjun. Glurf-glurf, Lilin yang setengah sadar mulai kembung saat dia minum air kolam dalam jumlah besar. Kamu benar-benar, Li Yun mengerang kesakitan saat dia berjuang untuk duduk, niat membunuh muncul di wajahnya saat cahaya bersinar dari lautan kepahitannya. Bang! Ye Fan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memanggil artefaknya saat ia melangkah maju untuk menendang, memaksa cahaya untuk menghilang saat menggunakan kakinya yang lain untuk mundur. Semua ini tampak sangat biasa dan dua penggarap di ranah kehidupan musim semi tampak seolah-olah mereka tidak pernah mengolah teknik apapun, sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Fan membuat para pengamat merasa seolah-olah ini hanya kebetulan. Kripal, Li Yun berjuang, dia merasa bahwa ini benar-benar tidak masuk akal, dia tidak tahu bahwa Ye Fan berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan metode sederhananya dipenuhi dengan kedalaman tak berujung yang membuatnya dipenuhi dengan kemarahan. Jadi bagaimana jika kamu berbakat? Bahkan jika anda adalah talenta sungguhan, anda hanya berguna untuk diinjak. Setelah mengatakan ini, Ye Fan sangat tidak bermoral saat ia menggunakan sol sepatunya untuk meninggalkan jejak di wajah Li Yun. Untuk memastikan tanda yang jelas, dia berulang kali melangkah untuk memastikan bahwa tanda itu jelas. Kamu, aku akan membunuhmu. Wajah Li Yun bengkak saat api tampak keluar dari matanya. Bang! Ye Fan menendangnya ke air terjun dan tidak melihat ke belakang saat dia pergi, dia tidak tertarik pada dua orang. Beberapa orang sebelum air terjun terdiam saat mereka menyaksikan Ye Fan berjalan pergi, melihat kembali kedua orang yang tidak sadar di dalam air, wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ye Fan datang sebelum kediaman tetua Wu Qing Feng dan tinggal selama beberapa waktu sebelum orang tua itu kembali. Orang tua, apakah barang-barang yang aku tinggalkan masih di sini? Penatua Wu Qing Feng mengerutkan kening, mereka masih di sini, namun. Petik 2. Ada apa? Ye Fan agak bingung. Aku sudah menyelidiki untukmu tetapi. Penatua Wu Qing Feng tampak agak malu dan membuka mulutnya tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mungkinkah seseorang ingin menyimpan barang-barang itu dan tidak mengembalikannya kepada saya? Tanya Ye Fan. Ini memang benar, sebagai seorang penatua dari suaka abadi Ling Su, penatua Wu Qing Feng merasa malu ketika dia memegang tangan Ye Fan, ikuti saya, saya akan membantu anda mendapatkan barang-barang itu kembali. Petik 2. Siapa yang mungkin menginginkan barang-barang saya? Bukankah artefak yang rusak itu sudah rusak? Mereka tidak memiliki nilai. Petik 2. Ini penatua Han Yisui, dia memiliki hasrat untuk menempa artefak dan telah meneliti lampu perunggu, fajra emas, pelakat kuil Lei Yin Agung, dan artefak lainnya untuk jangka waktu yang lama. Petik 2. Seorang penatua bermargahan, Ye Fan segera terkejut ketika dia berusaha mencari tahu lebih banyak. Persis seperti yang dia duga, Han Yisui ini sebenarnya adalah kakek dari Han Fei Yu. Penatua Han yang memperbaiki obat-obatan adalah kakek dari Han Fei Yu, Ye Fan juga mendengar bahwa kakek Han Fei Yu juga seorang penatua dalam suaka abadi lingsu. Han Yisui tinggal di lembah gunung yang damai dan tenteram, pohon-pohon indah yang hijau dan subur dengan batu-batu menakjubkan yang berserakan. Sebuah jembatan kecil dengan air mengalir yang lewat dan sebuah pavilion yang didekorasi, semuanya disatukan memberikan persona yang indah. Di dalam sebuah pavilion, tiga lelaki tua duduk bersama minum teh. Tampak sebagai penatua Wu King Feng membawa Ye Fan, seorang lelaki tua yang tampak layu dengan kulit yang cerah segera mengerutkan kening. Penatua Han, saya telah membawa anak itu ke sini untuk menerima barang-barangnya, mengembalikan artefak itu kepadanya. Petik 2 Han Yisui mengukur Ye Fan sebelum melihat ke arah Wu King Feng saat dia dengan acu-ta'acu berkata, bukankah artefak perunggu itu milik Pang Bo yang adalah murid kita, apa hubungannya dengan dia? Kamu. Ekspresi penatua Wu King Feng segera berubah. Ye Fan juga merasa sangat tidak nyaman ketika dia berbicara, Penatua Han Yisui, bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Dari artefak yang rusak itu, beberapa milik saya sementara yang lain milik Pang Bo, sekarang Pang Bo telah hilang, sebagai sahabatnya, saya datang untuk mengumpulkan barang-barang kami, bagaimana mungkin tidak ada hubungannya dengan saya. Ekspresi Han Yisui segera menjadi husuk saat dia berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu siapa? Daerah ini menampung tetua suaka abadi lingsu kami, kultifasi kami semua berada di alam jembatan spiritual, diskusi kami menyimpan misteri kultifasi dan bukan tempat bagi manusia biasa seperti Anda untuk menerobos masuk. Meninggalkan. Penatua Wu King Feng merasa terhina ketika dia berteriak, Han Yisui, apa artinya ini? Ye Fan juga merasa marah, dia tidak mengharapkan Han Yisui untuk bertindak dengan cara ini, angkuh dan sombong ketika dia berbicara dari kuda tingginya, menolak untuk mengembalikan artefaknya kepadanya. Ekspresi Han Yisui tenang ketika dia samar-samar tersenyum ke arah Penatua Wu King Feng, niatku jelas, lembah ini adalah area yang penting dan bukan tempat bagi riffraff atau manusia biasa untuk masuk begitu saja. Petik 2. Aku hanya datang ke sini untuk mengambil apa yang menjadi haku. Ye Fan memiliki ekspresi tenang ketika dia menatap Han Yisui, saya harap Penatua Han dapat mengembalikan artefak perunggu itu kepada saya. Petik 2. Hubungan apa yang dimiliki artefak-artefak perunggu itu denganmu? Han Yisui dengan acu tak acu menatapnya, aku sudah membuatnya sangat jelas, barang-barang itu milik Pang Bo yang merupakan murid dalam sekte saya, karena dia sudah pergi hilang, barang-barangnya secara alami milik Ling Sui Mortal Sang Tuari saya. Apa yang orang luar seperti yang Anda coba lakukan? Anda belum bergabung dengan sekte saya, tidak ada ruang untuk diskusi, Anda tidak punya hak untuk berdiskusi dengan saya, pergi. Saat ia mengatakan ini, wajahnya menjadi suram, menerobos ke tanah suci di dalam sekte saya, jika Anda tidak pergi, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Bab 114, 10 Murid Hebat Han Yisui, apa artinya ini? Wajah Penatua Wu Qing Feng suram. Saya percaya bahwa saya telah membuat diri saya sangat jelas. Kulit Han Yisui putih seperti salju, matanya sangat ramping dan bibirnya tipis, dia mengeluarkan perasaan berbahaya saat dia mengangkat cangkir teh dari meja batu dan dengan lembut menghirup, Penatua Wu, mengapa kamu harus bertindak dengan cara ini? Penatua Wu Qing Feng mengambil beberapa langkah besar ke depan ketika dia berkata dengan suara yang berat, Han Yisui, Tidakkah kamu merasa bahwa aku hanya menyatakan fakta? Dia manusia biasa tapi dia berani datang dan menuntut artefak spiritual dari Lingsu Immortal Sangtuari kita, itu adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh murid kita Pangbo. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Han Yisui terus tenang sambil menyeruput teh harum, dengan dingin melirik Ye Fan sambil melanjutkan, Pergi, ini bukan tempat di mana Anda harus tetap. Petik 2 Pa Penatua Wu Qing Feng tidak tahan lagi saat dia menghancurkan meja kayu, Han Yisui, kamu terlalu banyak. Karena Anda tidak ingin berbicara alasan, mari gunakan kekuatan kami untuk berbicara. Ada dua penatua di samping dan salah satu dari mereka berusaha menengahi, Penatua Han, jangan ribut-ribut, hanya beberapa artefak yang rusak, tidak ada banyak yang perlu diteliti, kembalikan kepada anak dan lupakan masalah ini. Petik 2 Ada pun penatua lainnya, dia berdiri di sisi Han Yisui, kata-kata Anda kurang, meskipun artefak perunggu rusak, mereka masih merupakan senjata menakutkan yang dulu mengandung kehendak surgawi, jika kita ingin mencermati dengan hati-hati, kita masih akan menjadi bisa mendapatkan dari itu. Petik 2 Ekspresi Han Yisui suram saat dia memandang, Ye Fan, kamu benar-benar ingin mendapatkan barang-barang ini. Barang-barang milik saya, mengapa saya tidak bisa mendapatkannya kembali? Ye Fan tidak takut, dia juga seorang kultifator di alam jembatan spiritual, dia hanya tidak takut dengan ancaman Han Yisui. Hahaha. Han Yisui tiba-tiba tertawa, bagus sekali, kamu punya nyali, kamu mengingatkanku pada diriku sendiri ketika aku masih muda. Tidak apa-apa, saya tidak akan mempersulit Anda, anak mengeluarkan barang-barang itu, juga memberinya batu-batu berharga. Petik 2 Tidak jauh dari sana, anak itu mengangguk sebelum menghilang ke kedalaman lembah. Pada saat ini, Han Yisui tersenyum di wajahnya ketika dia menangkupkan tangannya untuk meminta maaf, kamu harus tahu emosiku, jika aku melihat harta spiritual, aku akan selalu ingin meneliti dan memahaminya, karena sangat sulit untuk menemukan sesuatu, saya akan mengembalikannya kepadanya. Kami sudah berkenalan selama lebih dari 10 tahun, tidak perlu marah karena masalah kecil ini. Petik 2 Wajah Penatua Wu King Feng kembali tenang ketika dia duduk di kursi batu di samping, seorang anak membawa meja batu dan membawa cangkir teh, pertengkaran sebelumnya sudah berlalu. Tidak lama kemudian, seorang anak membawa pelakat kuil grit leyin, lampu perunggu, tas bi rosario, dan fajra emas, di samping barang-barang ini, ada juga beberapa pakaian dan batu permata. Banyak terima kasih Penatua Han. Ye Fan menangkupkan tangannya untuk menghormati. Wu ini akan pergi, mari kita menyusul hari lain. Petik 2 Penatua Wu King Feng berdiri ketika dia membawa Ye Fan keluar dari lembah, dua penatua lainnya berdiri ketika mereka mengucapkan selamat tinggal. Seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun berjalan ke pavilion dan bertanya, Guru, tidakkah Anda menyebutkan bahwa artefak perunggu yang rusak itu luar biasa dengan sejarah yang luar biasa? Mengapa kita menyerahkannya kepada manusia biasa itu? Petik 2 Mungkinkah kamu ingin melihatku bertarung melawan Wu King Feng? Penatua Han menyapu matanya ketika dia menyeruput tehnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sudah mengatakan, dia hanyalah manusia biasa. Petik 2 Guru, niat Anda adalah pria muda itu tampaknya memiliki kilatan cahaya melalui matanya, saya mengerti, saya akan memberikan tugas ini kepada Li Yun dan Li Lin, tidak akan ada jejak, penatua Wu King Feng akan dibiarkan dalam kegelapan. Petik 2 Han Yishui tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya tenang sambil terus menyesap tehnya, menikmati pemandangan di luar pavilion. Pria muda itu membungkuh hormat sebelum berbalik untuk pergi, tidak banyak waktu berlalu sebelum pemuda ini bergegas kembali dengan Li Yun dan Li Lin di belakangnya. Guru, sepertinya ada masalah dengan makhluk biasa itu. Petik 2 Melihat wajah Li Yun yang bengkak dan kulit Li Lin yang pucat, Han Yishui tampaknya merasakan ada sesuatu yang salah saat dia bertanya, kalian berdua berkelahi dengan seseorang. Wajah Li Lin dan Li Yun merah, karena mereka menceritakan kembali peristiwa yang terjadi sebelumnya karena malu. Han Yishui mendengarkan semuanya dan berdiri dengan penuh semangat saat dia menggertakkan giginya, dia yang membunuh cucuku. Dibunuh olehnya, tiga orang di samping memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Aku sudah mengerti situasinya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Yuer bersama dengan beberapa pembudidaya di ranah musim semi kehidupan, orang itu hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Han Yishui menamparkan meja batu dengan wajah dingin, saya sekarang mengerti bahwa itu adalah dia, itu dia. Pria muda berusia sekitar 27 tahun itu berseru, aku akan membalas dendam untuk Fei Yu. Li Yun dan Li Lin memiliki ekspresi kaget di wajah mereka, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Han Fei Yu dan empat pembudidaya musim semi kehidupan benar-benar dibunuh oleh Ye Fan setahun yang lalu. Bunuh, kita harus membunuhnya. Wajah Han Yishui dingin, cahaya menyeramkan bisa terlihat di matanya. Orang ini benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Li Yun merasakan kulit punggungnya berkeringat dingin, Li Lin tertegun, kulitnya pucat pasih saat dia gemetar ketakutan. Han Yishui berjalan beberapa putaran sebelum berhenti ketika dia berkata kepada pemuda itu yang berusia sekitar 27, panggil kakak laki-laki mu dan yang lainnya, tidak perlu memikirkan lebih jauh, selama orang itu meninggalkan Ling Su Immortal Sangtuari, segera bunuh dia. Apakah kita perlu memperingatkan saudara seniorku hanya untuk membunuhnya? Membawa beberapa orang akan cukup untuk membunuhnya. Petik 2 Penatuahan dengan dingin memelototinya, orang ini berhasil membunuh beberapa pembudidaya di ranah kehidupan musim semi setahun yang lalu, Anda belum menerobos ke alam jembatan spiritual, tanpa saudara senior Anda yang memimpin, akan sulit bagi saya untuk beristirahat dengan mudah. Petik 2 Itu menakutkan. Aku juga berharap bahwa dia adalah manusia biasa, tetapi kenyataannya adalah bahwa orang ini jelas jauh dari biasa. Jika bukan karena usianya, saya akan curiga bahwa dia sudah menerobos ke dunia jembatan spiritual. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, ketiga orang di sampingnya menghirup udara dingin. Han Yishui sangat marah ketika akhirnya dia mengangkat kepalanya dengan ganas, suruh kakak perempuan kedua Anda keluar dari meditasi tertutupnya. Petik 2 Apa Pemuda berusia 27 itu sangat terkejut, kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua saya sama-sama ahli di alam jembatan spiritual, satu orang saja sudah cukup, apakah kita benar-benar membutuhkan keduanya? Biarkan dia untuk bertindak bersama kakak laki-lakimu, dengan dua ahli di alam spiritual bridge yang memimpin, aku akan bisa tenang. Tidak hanya itu, kalian semua bersaudara pergi keluar bersama-sama. Wajah Han Yishui sangat menyeramkan, sangat menakutkan ketika dia melanjutkan, jangan pernah memandang rendah musuh, singa harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk berurusan dengan kelinci. Jika kita bertujuan untuk membunuh, kita harus teliti, tidak boleh ada kesempatan baginya untuk hidup. Petik 2 10 Kita Bersaudara Akan Pergi Pria Muda Itu Benar-Benar Terpana Han Yishui Mengalihkan Pandangannya Kearahnya Ketika Pria Muda Itu Buru-Buru Membungkus Sebelum Pergi, dengan cepat bergegas untuk mengundang kakak dan adik perempuannya. Kalian berdua ikut untuk memperkaya dirimu sendiri. Han Yishui Memandang Li Yun dan Li Lin Sambil Berbicara Dengan Tenang. Kedua orang itu dengan ragu-ragu menyetujui. Tidak lama kemudian, seorang pria berusia lima puluhan dan seorang wanita berusia empat puluhan membawa 30 pembudidaya aneh ke pavilion ketika mereka memberikan penghormatan bersama. Salam Guru Kalian semua harus sudah tahu apa yang harus dilakukan, aku tidak ingin melihatnya hidup-hidup. Niat membunuh penatua Han meluap. Di dalam kediaman penatua Wu Qingfeng, orang tua itu menyarankan, Nak, jangan pergi dulu. Setelah beberapa hari saya secara pribadi akan mengantar Anda keluar, saya tidak bisa tidak khawatir untuk Anda. Petik 2 Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, tidak akan ada masalah. Petik 2 Saya juga berharap tidak ada yang terjadi, namun penatua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba berhenti berbicara. Akhirnya, Ye Fan meninggalkan surat pada orang tua itu sebelum pergi dengan cepat. Ye Fan berjalan keluar dari daerah pegunungan saat dia melirik ke belakang, dia memutuskan untuk meninggalkan negara Yan. Tanah suci dano giyok, tambang kuno kejadian dan keluarga Jiang, pikiran Ye Fan sudah membayangkan tanah yang jauh itu. Tiba-tiba, 12 pelangi bergegas keluar, muncul dengan cepat di depannya saat mereka menghalangi jalannya. Li Lin, Li Yun, apakah kalian berdua menemukan pembantu untuk berurusan dengan saya? Ye Fan dengan tenang menatap orang-orang di langit. Keduanya tidak memiliki pengaruh seperti itu. Pria berusia lima puluhan itu menatapnya dengan arogan. Ye Fan sepertinya memikirkan sesuatu karena cahaya tampak bersinar dari matanya, Han Yi Shui mengirim beberapa dari kalian. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Di samping, seorang wanita berusia empat puluhan dengan dingin tertawa, apa kata-kata terakhir Anda? Cepat dan tinggalkan, kami kemudian akan mengirim Anda dalam perjalanan. Petik 2 Untuk beberapa artefak perunggu dia benar-benar mengirim orang untuk membunuhku, benar-benar kejam. Ekspresi Ye Fan segera menjadi dingin. Bukan hanya insiden dengan artefak perunggu, kami juga menjelaskan Anda membunuh Han Fei Yu. Petik 2 Saya ingin meninggalkan negara yang secara damai, tampaknya akan ada keributan besar. Petik 2 Hahaha, beberapa orang di udara mulai tertawa keras, kamu pikir kamu siapa? Hingga akhirnya Anda masih bermimpi, itu terlalu menggelikan. Petik 2 Aku benar-benar tidak mengerti mengapa guru akan memerintahkan kita untuk bertindak, mengirim 10 ahli hebat untuk berurusan dengan orang yang tidak berharga, sungguh. Petik 2 Satu jari dari kakak laki-laki atau kakak perempuan kedua akan cukup untuk menghadapinya, mengapa kita semua harus bertindak, guru benar-benar membuat gunung dari molehil. Petik 2 Dua ahli di alam jembatan spiritual bersama dengan delapan pembudidaya di alam musim semi kehidupan, 10 ahli hebat dikirim untuk membunuh saya, Anda benar-benar menilai saya sangat tinggi. Petik 2 Setelah mengatakan ini, Ye Fan melirik Li Yun dan Li Lin yang tidak jauh ketika dia melanjutkan, saya lupa untuk memasukkan kalian berdua juga. Petik 2 Jangan bicara lagi, ayo cepat dan habisi dia. Siapa yang akan membunuhnya? Di antara 10 murid besar Han Yi Shui, beberapa orang acu tak acu terhadap Ye Fan, memandang rendah padanya, mereka bahkan tidak berpikir mereka perlu bertindak. Kaka ke-6, beberapa dari kalian pindah dan membunuhnya, kita bisa kembali lebih awal. Petik 2 Li Lin dan Li Yun, kalian berdua maju untuk membantu pembentukan mereka. Petik 2 Kedua murid di alam spiritual bridge menginstruksikan, mereka tidak merasa perlu untuk bertindak secara pribadi. Pada saat ini, Ye Fan berbicara, saya pikir kalian semua harus bertindak bersama. Setelah mengatakan ini, dia perlahan melayang ke udara. Dia benar-benar tidak sederhana, guru benar, semua orang berhati-hati. Seorang murid di antara mereka mengingatkan. Dua pembudidaya di alam spiritual bridge terus bersikap acu tak acu ketika mereka memerintahkan yang lain untuk bertindak, mereka tidak memiliki niat untuk bertindak secara pribadi. Ye Fan mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang saat dia menghela nafas, aku benar-benar tidak ingin membunuh siapapun. Petik 2 Kesombongan seperti itu Sampai akhirnya kamu masih berani mengutarakan omong kosong seperti itu, kamu benar-benar tidak tahu apa arti kematian. Ye Fan memiliki senyum tipis di wajahnya ketika dia menggelengkan kepalanya dan menyarankan, beberapa dari kalian harus kembali, beritahu Han Yishui bahwa karena dia ingin membunuhku, dia harus bertindak secara pribadi, mengapa mengirim 10 muridnya ke mereka kematian. Kamu. Bahkan dua penggarap di alam jembatan spiritual marah ketika sejumlah besar energi meledak dari tubuh mereka sementara mereka mendekat. Mereka siap untuk mengirim artefak pribadi mereka untuk membunuh Ye Fan. Sepertinya kamu tidak akan mundur, tidak peduli apa yang aku katakan, dalam hal ini, aku akan mengirim beberapa dari kamu di jalan. Senyum Ye Fan tetap, tetapi aura di sekitarnya telah berubah secara drastis. bertindak bersama untuk membunuhnya. Kedua pembudidaya di alam jembatan spiritual merasa bahwa ada sesuatu yang salah ketika mereka memerintahkan semua orang untuk bertindak bersama. Sudah terlambat, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat ini, energi surgawi dalam Ye Fan mulai membengkak ketika api surgawi emas mulai berkobar dengan ganas, seluruh orangnya menjadi mempesona seperti matahari kemasan saat guntur berdering keluar dan deru laut melolong bisa didengar. Ye Fan tampak seperti dewa yang mengenakan baju perang emasnya, rambutnya dikibas ketika petir berputar-putar di sekitarnya, tenggelam dalam kemegahan surgawi yang tak terbatas. Ledakan Tubuh Ye Fan mulai memancarkan fluktuasi energi dalam jumlah besar, dia tidak mengirimkan artefaknya melainkan menyerang dua pembudidaya di alam spiritual bridge dengan tangannya yang telanjang, tekanan yang menakutkan sudah cukup untuk membuat semua orang waspada menyebabkan mereka bertindak bersama-sama. Dua pembudidaya di alam jembatan spiritual terkejut ketika seorang pria mengirim pisau iblis merah darah terbang keluar, itu adalah tubuh yang merah dan berkilau. Bila itu merobek udara dan meledak dengan sinar darah tak berujung seperti sungai besar berdarah melonjak maju, saat itu memotong ke arah Ye Fan. Ye Fan bergegas dengan tangannya yang telanjang, seluruh tubuhnya berkedip dengan kemegahan surgawi, dagingnya tampaknya ditempa dari logam surgawi dan kecepatannya tak terbayangkan cepat. Dentang. Tangan kosongnya benar-benar menangkap bila iblis merah darah itu menggenggamnya di tangannya saat dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Sial. Lampu merah darah memenuhi langit ketika dia dengan paksa menjentikkan artefak pembudidaya di alam jembatan spiritual, cahaya kemasan di sekitar tubuhnya melebar saat melaju-maju, sebuah pukulan dikirim terbang ke depan saat langit tampak dipenuhi dengan tsunami kemasan yang melonjak ke depan. Bang. Dia terlalu cepat, tubuh fisiknya terlalu kuat, tinju emas langsung menyebabkan pembudidaya laki-laki di alam jembatan spiritual meledak berkeping-keping, darah segar memenuhi udara. Kakak senior. Semua orang terkejut ketika mereka merasa tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kemewahan surgawi Yevan meluas dan tinju emas yang menakutkan tidak bisa dihentikan. Ia memiliki jumlah kekuatan yang tak terbayangkan terkandung dalam dirinya. Ci. Wanita di alam spiritual bridge mengirim naga sungai perak yang terbang keluar, seperti dua naga sungai perak yang disegel bersamaan saat meluncur dengan cepat ke arah Yevan. Pada saat ini, Yevan tampak seolah-olah dia dikelilingi oleh badan air emas yang besar, matanya bersinar dengan cahaya kemasan saat energi surgawinya melonjak. Dia tidak menghindar tetapi hanya menghancurkan tinju emasnya untuk memenuhi itu. Ledakan. Itu seperti sungai emas yang melonjak ke depan, saat dia menghancurkan tinjunya, itu mengalir keluar dan tinju emas langsung bertabrakan dengan gunting naga sungai perak. Suara menakutkan terdengar ketika gunting perak langsung dihancurkan, terbelah menjadi sepuluh aneh potongan saat mereka jatuh dari langit. Bang! Pada saat yang sama, Yevan menjadi seberkas cahaya kemasan saat dia muncul di hadapan wanita itu, tinju emas langsung menyewanya terpisah ketika kabut berdarah memenuhi langit, berhamburan ke segala arah. Sok absolut, kekuatan tempur yang luar biasa, Yevan seperti dewa perang emas dan telah menggunakan tangannya yang kosong untuk membunuh dua pembudidaya di alam jembatan spiritual. Semua ini terjadi dalam sekejap, tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Baru sekarang yang lain mulai mengirimkan artefak mereka, namun, Yevan sudah tinggi di langit dengan cahaya surgawi emas yang berkobar seperti api yang menyelimuti tubuhnya di dalam. Dia telah makan dua jenis obat surgawi yang berbeda, yang memungkinkannya untuk melepaskan daging Fana dan menukar tulangnya dua kali, kulitnya yang Fana tidak kotor dan benar-benar mempesona. Itu bisa dibandingkan dengan senjata surgawi yang berharga, sangat kuat. Dia ingin menguji seberapa kuat tubuhnya yang Fana dan dia benar-benar bisa bertahan melawan harta spiritual dengan tangannya yang telanjang. Ini sangat memuaskan. Semua orang linglung, dua pembudidaya di alam jembatan spiritual telah terbunuh oleh tangan kosong Yevan. Mereka tidak lagi memiliki kemauan untuk terus bertarung. Jiwa mereka gemetar dan mereka dengan cepat terbang ke arah yang berbeda mencoba melarikan diri. Yevan mengirim cermin tembaga terbang keluar saat kabut ungu memenuhi udara. Dalam sekejap, cermin mengirimkan cahaya yang gemilang terbang ke depan, seperti matahari yang menyala-nyala di langit saat lampu-lampu ungu melesat ke segala arah. Ci, ci, ci. Gumpalan asap bisa terlihat mengambang keluar ketika satu mayat demi satu jatuh ke tanah. Au. Tangisan menyedihkan terdengar, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Kesenjangan antara seorang kultifator di alam musim semi kehidupan dan alam jembatan spiritual seperti kesenjangan antara surga dan bumi, kekuatan mereka terlalu jauh. Dua pembudidaya di alam jembatan spiritual telah terbunuh oleh satu kepalan tangan Yevan. Pembudidaya ini terlalu lemah dan bahkan tidak bisa menangkis serangan tunggal dari cermin tembaga. Termasuk Lilin dan Liun, tidak satu pun dari dua belas pembudidaya yang berhasil melarikan diri, semua mati dengan menyedihkan. Cermin tembaga yang merupakan artefak yang ditempa oleh seorang ahli yang telah melampaui ranah Otharshor benar-benar luar biasa. Yevan bergumam ketika dia menyimpan cermin tembaga, api surgawi emas yang menyelubungi tubuhnya dengan cepat menghilang dan kepalan tangan emas secara bertahap kembali ke warna aslinya, kekuatannya yang sangat besar secara bertahap mundur kembali ke tubuhnya. Dia kembali menjadi pemuda yang sensitif, seperti putra tertua tetangga, sama sekali tidak berbahaya. Han Yishui, kamu benar-benar mengirim sepuluh murid besar untuk menjemputku, jika itu yang lain mereka pasti akan binasa. Sayang sekali mereka menabrak saya. Yevan bergumam, karena kamu ingin membunuhku, maka tidak ada alasan bagiku untuk bersikap konservatif. Petik 2 Yevan tidak ragu lagi saat dia segera bergegas menuju Lingsu Immortal Sangtuari, dengan cepat muncul di depan gerbang sekte. Setelah itu, dia mengambil langkah besar, para murid yang menjaga gerbang mengenalinya dan tidak menghalangi jalannya. Jika aku tidak membuat keributan, itu tidak berarti aku takut. Saya berencana untuk secara damai meninggalkan negara Yan, Han Yishui, karena Anda ingin membunuh saya, saya pribadi akan mengirim sendiri kepada Anda hari ini. Pada saat ini, pikiran Han Yishui berantakan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia telah menunggu lama tapi tidak ada muridnya yang kembali. Dia mulai merasa cemas, pada saat ini, dia bisa merasakan sesuatu yang aneh di udara seolah-olah ada aura unik di dalam lembah, dia dengan keras mengangkat kepalanya ketika dia menatap kekejauhan. Sebelum pavilion, tiba-tiba ada seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 14 tahun, gigi-giginya yang putih salju terlihat ketika ia menunjukkan senyum yang cerah di wajahnya. Kamu! Han Yishui mundur beberapa langkah besar ke belakang, dia tahu bahwa semuanya telah serba salah, pemuda di depannya jelas tidak biasa dan bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan. Di mana mereka? Han Yishui tidak bisa membantu tetapi bertanya. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang sepuluh muridmu yang agung? Saya sudah mengirim mereka di jalan mereka. Petik 2. Kamu! Fena bisa terlihat menonjol dari dahi Han Yishui. Ye Fan tersenyum riang di wajahnya saat dia melanjutkan, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Petik 2. Pada saat ini, aura Ye Fan berubah secara drastis ketika tubuh emas yang besar dari air tampaknya menyelimuti tubuhnya, ini disertai dengan garis-garis petir yang tak berujung, kemegahan surgawi berkobar ketika fluktuasi energi yang menakutkan meledak keluar. Bab 115, tidak kesulitan sama sekali. Kamu benar-benar berani datang sendiri untuk membunuhku, keberanian seperti itu. Fena bisa terlihat menonjol di dahi Han Yishui, 10 muridnya yang hebat semuanya terbunuh namun Ye Fan masih memiliki pipi untuk mencarinya dan berencana untuk membunuh baginya, ketegasan semacam ini kurang pada banyak orang dan membuat jantungnya berdebar. Kamu telah mengirim 10 murid besar untuk menjagaku, cepat dan tegas. Tentu saja aku tidak akan bisa tahan dengan ini dan datang mengetuk untuk membunuhmu. Sikapnya sangat mengagumkan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan dapat membunuh saya dan membiarkan suaka abadi lingsu hidup-hidup? Wajah Han Yishui suram ketika ia melanjutkan, membunuh Anda tidak akan terlalu sulit, semudah menyikat pakaian saya, itu tidak akan menyebabkan riak sama sekali. Ye Fan dengan tenang menjawab. Han Yishui merasakan kemarahan dan ketakutan, ini bukan hanya penampilan percaya diri oleh Ye Fan, itu juga merupakan jenis penghinaan saat dia dengan dingin berbicara, begitu mudah namun begitu menakutkan, jika Anda dibiarkan tumbuh, bagaimana mungkin ini tanah kecil menahanmu? Hari ini aku akan memusnahkanmu, memaksamu turun ke kedalaman neraka. Petik 2 Ye Fan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berbicara, kamu ingin membunuhku. Berhentilah bermimpi, aku mengerti niatmu, kamu sebenarnya mencoba menunda waktu. Sangat disayangkan bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan seperti itu, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri dari tangan kematian hari ini. Petik 2 Ekspresi Han Yishui berubah, pihak lain datang secara pribadi untuk membunuhnya, ketegasan dan ketenangan seperti itu membuat hatinya terasa dingin. Dia segera memutuskan untuk tidak bertarung saat dia mundur, dengan cepat bergegas ketika dia berusaha melarikan diri. Han Yishui, kau membuatku sangat kecewa, Ye Fan menjadi seberkas cahaya kemasan saat dia muncul di depan Han Yishui, menghalangi jalannya. Han Yishui tidak akan pernah menduga bahwa seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia 14 tahun dengan wajah yang begitu lembut benar-benar akan sangat menakutkan, memiliki kecepatan yang sebenarnya jauh lebih cepat daripada dirinya sendiri. Penatua yang dihormati dan yang lainnya akan segera tiba, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ekspresi Han Yishui dipenuhi dengan niat membunuh, dia ingin menekan Ye Fan untuk menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Ye Fan memiliki senyum muda bercahaya di wajahnya saat dia melanjutkan, Han Yishui, pertama kamu mencoba untuk menunda waktu kemudian kamu berusaha keras mentransmisikan suaramu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku belum menyadarinya? Jadi bagaimana jika kamu sudah memperhatikan? Karena aku berani datang membunuhmu, bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Sebelum memasuki lembah, saya sudah mengukir beberapa prasasti dao, dari luar, semuanya tenang dan damai di dalam, tanpa ada kelainan, Anda hanya membuang-buang usaha. Petik 2 Kamu masih sangat muda, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti bagaimana memanfaatkan prasasti dao? Aku tidak percaya kamu, Han Yishui memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya. Berpikir tentang itu? Aku benar-benar perlu berterima kasih kepada adik kecilmu yang kejam itu, dia tidak hanya memberiku semua ramuan berharga yang telah dia perjuangkan untuk mendapatkan setengah hidupnya, dia juga meninggalkan dua gulungan kulit binatang yang memiliki inskripsi dao di dalamnya, meskipun saya masih tidak dapat memahaminya, menyalinnya masih dalam batas kemampuan saya. Petik 2 Adik laki-laki saya sudah menghilang selama tiga tahun. Kau lah yang membunuhnya. Alishan Yishui terangkat saat cahaya dingin yang menakutkan tampak bersinar dari matanya. Dia ingin menyulingku menjadi obat tetapi sangat disayangkan mengakibatkan dirinya digunakan, kalian saudara akhirnya bisa bersatu kembali. Petik 2 Kecil, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat membuat saya gelisah dengan cara ini? Saya tidak akan membiarkan Anda sukses. Petik 2 Senyum Yevan menghilang saat dia berbicara dengan dingin, biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Tinjunya terbang ke depan saat udara tampak bergetar, energi vital yang mengelilinginya menghilang ketika tinju emas turun seperti gunung, memberikan tekanan yang sangat besar. Ci Penatuahan pertama kali mengirim penguasa perak yang dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih besar sampai itu bisa mencakup tanah, berkedip dengan cahaya putih bersih seperti naga perak yang sedang bergegas, menyerang langsung ke kepala Yevan. Sial Tinju emas Yevan menabrak penguasa perak saat suara retak yang tajam terdengar, cahaya perak tersebar ke segala arah ketika kilau perak penguasa segera meredup sebelum hancur dengan bang. Mata Han Yishui menyipit, dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya, pihak lain telah menghancurkan artefaknya yang kuat, ini hanya kepalan tangan namun sepertinya sekuat senjata surgawi. Yevan seperti angin kencang saat dia berlari ke depan, api kemasan itu seperti gelombang yang jatuh, tinju emas menjadi lebih besar dan lebih besar saat kekuatan tiran menghancurkan, menyebabkan udara bergetar dengan keras. Ekspresi Han Yishui berubah secara drastis, dia tidak akan pernah menyangka bahwa seorang kultifator pada tingkat ini benar-benar akan menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung, secara paksa memblokir artefak spiritual, terutama ketika kultifator masih sangat muda, ini membuatnya sangat terkejut. Ki Yang Di hadapannya, lampu hijau menyala ketika perisai hijau giyok muncul, mengembang dengan angin saat tingginya menjadi 5 meter, berkedip dengan kilau logam kemasan, tampak sangat kuat saat melindunginya. Ledakan Perisai hijau giyok adalah harta yang berharga, namun, itu hanya tidak bisa menangkis Ye Fan, tinju emas tampak jahat, mengandung kekuatan yang tak terbatas karena segera menghancurkan perisai menjadi berkeping-keping. Kekuatan yang kuat tidak bisa dihentikan ketika energi emas mengalir seperti sungai yang tak henti-hentinya, Han Yishui terlempar ke samping ketika jejak darah dapat terlihat di mulutnya, wajahnya dipenuhi dengan kejutan, ini hanya angin dari kepalan, jika itu adalah pukulan yang sebenarnya, dia tidak bisa membayangkan hasilnya. Han Yishui tampaknya terbang ketika dia mundur, cahaya di dalam tubuhnya menyelimutinya, sebagai seorang ahli seni, dia tidak kekurangan artefak ketika sembilan tombak hitam legam terbang di udara, kabut hitam yang menakutkan berputar-putar dan sepertinya iblis dengan sembilan cakar tajam bergegas ke depan. Ye Fan berdiri di posisi aslinya saat dia mengepalkan tangan emasnya, tabrakan yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi, menciptakan suara gemuruh. Suatu hal yang sangat mengerikan terjadi, kabut hitam itu benar-benar dibubarkan oleh kepalan emas, yin dan yang yang terang muncul dan sembilan tombak tulang hancur, menjadi bubuk halus. Debu melayang bebas di udara dan jatuh dengan lembut, jelas tombaknya hancur total. Ini, Han Yishui terdiam, ini terlalu luar biasa, tubuh fisik yang kuat tidak mungkin ditemukan di dalam negara Yan, tubuh itu sendiri adalah harta spiritual, lebih besar dari artefak apapun. Jika kamu masih memiliki harta, tolong kirim mereka terbang, aku ingin menguji batas-batas tubuh fisikku. Petik 2. Kamu. Han Yishui sangat marah dan khawatir, pihak lain sama sekali tidak mempedulikannya dan benar-benar memperlakukannya sebagai objek pengujian. Sebuah cahaya ungu menyala ketika jaring besar muncul di tangannya saat ia melemparkannya, jaring itu dengan cepat terbang ke arah Ye Fan saat diagram 8 trigram ungu di atasnya menyala. Ini menyebabkan Ye Fan mengerutkan kening ketika dia merasakan fluktuasi energi surgawi yang luar biasa, dia tidak berani ceroboh saat laut di dalam tubuhnya mulai melolong, energi surgawi melonjak ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Ye Fan mengepalkan tinjunya saat api surgawi emas menyala, energi surgawi melonjak seperti lautan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tinju emas tak terbendung saat mereka merobek jaring ungu besar, menyebabkannya menghilang dalam bola cahaya. Wajah Han Yishui pucat, ini adalah pukulan mental yang terlalu besar baginya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana tubuh fisik seseorang bisa begitu kuat, ini hanya menentang semua logika. Kecil, kamu benar-benar telah melampaui semua harapan saya, pada saat ini, labu perak mengkilap muncul di tangan Han Yishui, berkedip dengan kecemerlangan saat ia melepas penutup labu, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Petik 2 Labu perak terbang ke depan karena dengan cepat menjadi lebih besar, menjadi sebesar gunung kecil, mulut labu mengeluarkan kabut yang berputar-putar ketika tubuh labu melepaskan cahaya yang cemerlang, tampak seperti gunung perak yang terbang di udara. Yevan bisa merasakan energi yang luar biasa menariknya menyebabkan kakinya terangkat dari tanah saat ia terbang menuju labu perak, itu seperti pusaran air yang menghisap semua ki spiritual di udara, menghisap semua yang terlihat. Ini adalah artefak yang telah aku gunakan setengah hidupku untuk menempa, aku tidak percaya tubuh fisikmu akan mampu bertahan melawan ini, itu akan menangkapmu dan mengubahmu menjadi pasta berdarah, ini adalah pembalasan untuk muridku. Kamu bisa mencoba. Yevan tiba-tiba menjadi pelangi mistis saat ia bergegas ke mulut labu perak, tinjunya terbang ke depan saat kecemerlangan yang menyelaukan meledak, tinju emas tampaknya tidak bisa dihancurkan karena segera menghancurkan labu perak. Ledakan Tubuh fisik Yevan bersinar seolah-olah itu ditempa dari logam surgawi, mampu mengatasi kendala apapun, tinju emas meledak keluar saat itu menghancurkan labu perak. Kamu, mustahil, wajah Han Yishui pucat tanpa warna saat dia menyaksikan semuanya di depannya. Aku tidak punya waktu untuk menunda denganmu, Han Yishui, biarkan aku mengirimmu di jalanmu. Saya seorang penatua dari suaka abadi Lingsu, jika Anda membunuh saya, Anda akan dikejar sampai ke ujung bumi dan kematian tidak akan terhindarkan. Yevan memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia mengembalikan kata-kata Han Yishui, aku hanyalah manusia biasa, kamu benar-benar mengirim sepuluh murid hebat untuk berurusan denganku, meskipun aku akan diburu oleh orang lain, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Petik 2. Kamu. Ekspresi Han Yishui berubah, dia tahu bahwa peluangnya suram dan pemuda ini terlalu tegas, dia benar-benar berani datang sebelum dia untuk membunuhnya dan tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Kamu ingin membunuhku? Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan ancaman, menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya? Yevan menerkam ke depan, Han Yishui mengirim delapan artefak terbang dalam kegelisahannya dalam upaya untuk memblokir Yevan, namun, ikan emas terus tumbuh lebih besar di depan matanya. Bang. Tubuh Han Yishui hancur berantakan ketika darah berhamburan di udara, hidupnya berakhir pada saat ini. Yevan turun ke tanah saat kehadirannya yang mengesankan berangsur-angsur menghilang, tubuh fisiknya yang telah menyilaukan secara bertahap menjadi normal. Dia mencari melalui lembah sekali tetapi gagal menemukan sesuatu yang bernilai. Beberapa saat kemudian, dia berjalan keluar dari lembah dengan ekspresi polos di wajahnya, senyum bisa terlihat di wajahnya saat dia dengan tenang berjalan keluar dari gerbang sekte. Tidak lama setelah meninggalkan Lingsu Immortal Sanctuary, Yevan bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan melonjak dari belakangnya, ini pasti seorang kultifator yang melewati ranah jembatan spiritual. Dia tidak cukup ceroboh untuk bertarung melawan sesepuh yang dihormati dari rana Othershore atau bahkan melewati rana Othershore, perbedaan antara rana itu terlalu besar dan sulit diatasi, dia tidak melihat ke belakang saat dia dengan cepat pergi. Yevan memiliki lautan kemasan yang luar biasa dari kepahitan, pada saat ini laut melolong di dalam tubuhnya saat kilat melintas, ia ditutupi oleh tubuh emas yang besar dari air dan kilat, sangat menyelaukan ketika ia menghilang dalam sekejap mata melewati mata Cakrawala. Setengah bulan kemudian, Yevan muncul di negara Wei, daerah ini dipisahkan dari negara Yan oleh lima negara bagian lain, ada 100.007 mil di antara kedua daerah dan tidak ada yang mengikuti. Dari utara ke selatan, negara Wei adalah 5.000 mil dan dari timur ke barat, panjangnya 6.000 mil. Wilayahnya beberapa kali lebih besar dari negara Yan tetapi dibandingkan dengan Badlands Timur, masih dianggap sebagai jarum di laut. Ketika menanyakan arah ke Tanah Suci dan Ogiok dan mendapatkan jawabannya, Yevan merasa terpana, jaraknya hanya lebih jauh dari imajinasinya dan manusia biasa tidak akan dapat mencapai wilayah itu, bahkan seorang kultifator yang mengendarai mistis pelangi akan membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum mencapai. Dia menghela nafas tanpa daya ketika dia memijat pelipisnya sambil bergumam, dunia ini benar-benar tak terbayangkan, bagaimana mungkin ada wilayah yang begitu luas, ini hanya menentang semua logika. Petik 2. Jika seseorang mengendarai pelangi mistis untuk bepergian, mereka tidak bisa mengolahnya. Ini akan menjadi pemborosan waktu, Yevan tidak mampu melakukannya. Dia terus bertanya dan akhirnya belajar tentang metode lain, menggunakan prasasti dao yang paling mendalam untuk mengumpulkan energi surgawi, merebut sepotong surga dan bumi untuk membuka pintu untuk melintasi waktu dan ruang, beberapa sekte besar dapat mencapai ini. Namun, untuk melintasi lebih dari setengah Batlands Timur, hanya ada dua keluarga di wilayah ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Keluarga Ji yang 20 ribu li di barat atau Tanah Suci Al-Kait yang 30 ribu li di timur, latar belakang mereka sangat dalam dan pasti bisa mewujudkannya. Membuka pintu untuk melintasi ruang dan waktu, semakin jauh jarak semakin besar jumlah energi yang dibutuhkan. Mustahil bagi kedua keluarga ini untuk melakukannya demi kenyamanan seorang kultifator di alam jembatan spiritual, ini membuatnya merasa pusing. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ia masih punya waktu dan tidak terburu-buru untuk metode budidaya, Dao Palace, yang misterius, Yevan berencana untuk tinggal di negara Wei selama periode waktu dan memikirkan metode lain untuk melintasi waktu dan ruang. Kota Siao penuh dengan gerobak, kuda, dan orang-orang yang bergerak tanpa henti. Yevan tinggal di dalam kota ini dan hidup di tengah-tengah kesibukan, setiap hari ia akan terus berkultifasi sambil sesekali keluar dari kota untuk memasuki pegunungan yang dalam untuk berolah raga. Sambil berkultifasi setiap hari, Yevan juga merenungkan bagaimana menjadi lebih kuat. Tulang-tulangnya seperti batu giyok, sekokoh logam surgawi, lima organ dan enam visranya tanpa kotoran seperti artefak surgawi, kulitnya berkilau, dengan kilau yang tampak bercahaya, sangat tangguh, ini adalah keuntungan yang kuat. Yevan sedang memikirkan bagaimana meningkatkan keuntungan ini, kekuatan mentah dari tubuh fisiknya di Lingsu Immortal Sanctuary membuatnya merasa semacam kekuatan pertempuran liar yang primitif, dia merasa bahwa jika dia dapat menggabungkan penggunaan tubuh fisiknya. Bersama dengan seni atau artefak surgawi, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya dengan batas. Aku telah menelan obat-obatan surgawi, bertukar tulang-tulangku, dan meluruhkan kulit fasiku dua kali, tubuh fisikku sangat kuat dan aku harus terus membentuknya. Dia memikirkan kembali berbagai teknik kepalan tangan di kota lamanya, dia sebelumnya telah berlatih beberapa dan ingin menggunakan ini untuk terus membentuk tubuh fisiknya, namun, dia merasa bahwa metode biasa ini tidak bisa dibandingkan dengan metode budidaya abadi. Keramaian dan hirup ikut kota Xiao dibandingkan dengan ketenangan dan ketentraman di pegunungan yang dalam menciptakan kontras yang tajam, sebulan telah berlalu namun Ye Fan belum menemukan metode untuk melintasi waktu dan ruang, namun, ia mendapatkan banyak wawasan saat ia akhirnya memikirkan Tai Chi. Tai Chi bergerak dan menciptakan yang, gerakan yang ekstrim namun tenang, yang tenang namun menciptakan Yin, ekstremitas ketenangan kembali ke gerakan. Gerakan dan ketenangan, saling berputar di sekitar satu sama lain, memisahkan Yin dan Yang, dua energi bergabung dan membentuk semua makhluk hidup. Itu benar, aku bisa mengolah Tai Chi. Dia tidak benar-benar berencana untuk mengolah Tai Chi tetapi lebih ingin mendasarkan pelatihannya pada pemahaman orang-orang kuno terhadap Tai Chi yang dicatat dalam teks-teks kuno untuk melatih cangkang fana. Tai Chi adalah manifestasi dari Dao, jika aku berlatih seni ini, aku tidak hanya akan berlatih bentuk teknik bela diri dan dapat membandingkan dengan kedalaman para pembudidaya seni mistis. Meskipun dia telah membaca beberapa teks kuno mengenai Tai Chi, itu sangat mendalam dan ingin membuat teknik bela diri darinya akan sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu. Jika saya berhasil, kemungkinan tidak akan kalah dengan prasasti kuno yang misterius, ini adalah warisan Tiongkok kuno. Petik 2 Ye Fan tidak ingin menyerah pada metode kultivasi dunia ini, dia benar-benar akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi karena metode kultivasi adalah penempaan yang lebih sehat dari seluruh tubuh. Menempa cangkang fana hanya akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang dan dia membutuhkan waktu untuk perlahan mengeksplorasi, ini pasti akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Bab 116, Menyihir Bergerak Pada masa ketika puncak tertinggi mengamanatkan langit dan bumi, dan sebelum dunia terpecah, Yuan Qi bercampur dan menjadi satu. Sejak awal, Yang Agung mendikte bahwa semua makhluk hidup akan kembali ke tanah, termasuk yang tertinggi. Semua ini dicatat dalam teks-teks kuno, pamungkas tertinggi adalah manifestasi dari Dao, sejak awal waktu, dari ketiadaan hingga penciptaan puluhan ribu makhluk hidup, semua ini adalah pamungkas tertinggi. Tekst kuno yang paling misterius di Tiongkok kuno, klasik of Chang'e setelah lama diuraikan pada ultimate tertinggi, tercatat, perubahan termasuk ultimate tertinggi, awal memberikan kehidupan bagi Yin dan Yang. Di dalam wilayah pegunungan di luar kota Wei, di depan Danau Biru Jernih, Ye Fan bergerak diam-diam dan dengan paksa, bergantian di antara keduanya, satu saat dia masih belum bergerak, bergerak belum diam. Kadang-kadang dia berdiri tegak seperti pohon pinus, kadang-kadang dia kenyal seperti air sungai yang berputar-putar, perlahan-lahan melepaskan tubuhnya saat dia menggunakan cangkang fana untuk merasakan suara tak berbentuk dari Dao. Ye Fan bukan dewa, dia tidak mungkin membuat seni bela diri untuk menempat tubuh fisik secara instan, dia hanya bisa perlahan-lahan merasakan jalannya, tubuhnya seperti sambaran petir ketika dia kuat, lembut seperti angin yang lewat ketika dia lembut, kuat dan lembut, ada perasaan alami Dao yang terkandung dalam gerakannya. Setengah bulan berlalu, dia menyadari kesulitan dari usahanya, kadang-kadang hanya memiliki ide tidak cukup, seseorang perlu mewujudkannya. Saat ini, menempat tubuh fisik hanya bisa menjadi metode tambahan, ia hanya seorang kultifator di alam jembatan spiritual, itu tidak mungkin baginya untuk membuat seni kultifasi yang menakjubkan, semua ini membutuhkan waktu untuk membuat. Di bawah keadaan saat ini, penting baginya untuk terus membudidayakan roda dan laut, diikuti oleh istana Dao dan alam misterius lainnya, ini diuji dan terbukti metode penanaman yang telah melihat zaman yang tak terhitung jumlahnya, ditempa dan dibaptis oleh waktu, mereka disempurnakan karya seni kultifasi. Aku akan mengolah roda dan laut, istana Dao dan alam misterius lainnya untuk membangun semangatku sambil mengembangkan seni bela diri untuk memperkuat tubuh, dua elemen akan saling melengkapi, dan aku akan memiliki kemampuan surgawi dan kekuatan tempur primitif pada saat yang sama. Waktu, Yevan sangat senang dengan prospek menjadi lebih kuat. Saya percaya bahwa kebijaksanaan yang terkumpul dari Tiongkok kuno pasti akan dapat memberikan teknik lari dunia ini untuk uang mereka. Petik 2 Yevan sudah tinggal dua bulan di negara Wei, selain berkultivasi, dia terus memikirkan cara untuk melewati kekosongan. Dia tidak memiliki metode yang baik untuk menerobos dunia roda dan laut, pemahamannya tentang Dao terbatas dan tidak bisa membeku pengaruh surgawi untuk membentuk pintu yang akan memungkinkan dia untuk melintasi kekosongan, berpikir tentang itu, dia hanya bisa mengandalkan pada kekuatan yang lebih kuat. Di dalam kota Wei, daerah itu berkembang dengan keramaian dan keributan gerobak dan orang-orang. Yevan secara tidak sengaja melihat sosok yang dikenal, mengenakan jubah taois dengan topi emas ungu. Dia tidak memiliki perasaan seorang biarawan, pinggangnya tebal dengan corak kemerahan. Ini adalah pembudidaya yang tidak bermoral duande. Kehidupan lemak terkutuk ini benar-benar sulit, mayat-mayat ditumpuk tinggi seperti gunung di gundukan pemakaman kaisar iblis dan darah mengalir seperti sungai. Dia dipaksa masuk ke makam yin oleh lima tokoh kuat. Namun dia berhasil tetap hidup. Yevan merasa bahwa pembudidaya lemak jelas tidak sederhana. Dia tentu tidak baik hati seperti penampilannya. Ini adalah individu yang kejam. Yevan tidak berani mendekat. Saat ini, perasaan surgawinya sangat kuat. Kesadarannya telah terbentuk menjadi danau emas yang luas. Bentuk yang sebenarnya mulai terwujud, menggumpal di antara alisnya. Ia bisa mengikuti dari kejauhan tanpa khawatir terlihat. Kultifator yang tidak bermoral itu menaiki tangga di dalam sebuah restoran ketika ia mulai mengadakan pesta, makan daging, dan minum semangkuk besar anggur tanpa hambatan, bertindak sangat berbeda dari seorang beku. Hanya satu jam kemudian sebelum dia meninggalkan kota Wei dengan tubuh penuh alkohol, bergoyang ketika dia bergerak menuju pegunungan. Lemak terkutuk ini, setelah penuh dengan daging dan anggur, dia benar-benar pergi langsung ke kedalaman pegunungan, apa yang dia lakukan. Yevan penasaran saat dia mengikuti dari jauh di belakang, dia khawatir bahwa dengan kekuatannya akal surgawi, dia benar-benar merasakan perasaan tak terduga datang dari Duande. Kecepatan pembudidaya yang tidak bermoral itu sangat cepat saat ia menjambat gunung dan melintasi lembah, kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada terbang saat ia dengan cepat tiba di depan gerbang sekte. Yevan tahu bahwa ini adalah sekte kecil di negara Wei, bahkan lebih kecil dari suaka abadi Lingsu. Duande menerobos masuk saat dia menggali lebih dalam, Yevan tidak berani masuk tetapi agak diam menunggu di luar, setengah menit berlalu sebelum pembudidaya lemak menyelinap keluar saat dia dengan cepat melarikan diri. Tidak lama kemudian, teriakan terdengar dari dalam sekte, Yevan samar-samar bisa melihat bahwa sekte itu sepertinya telah kehilangan sesuatu yang penting. Lemak terkutuk ini benar-benar tidak bermoral. Yevan dengan cepat melarikan diri, para penggarap dari sekte ini terbang ke segala arah dan jika dia terlihat, akan sulit untuk melepaskan diri dari masalah ini. Di mana kamu pikir kamu akan pergi? Seorang penatua sebenarnya berhasil menemukannya. Lemak sialan, aku akan bercinta dengan leluhurmu, ini tidak mungkin direncanakan untuk membuatku kambing hitam, kan? Hati Yevan bingung ketika ia menghilang ke kedalaman pegunungan dalam sekejap mata. Satu jam kemudian, dia berhasil menemukan jejak pembudidaya yang tidak bermoral lagi, dia curiga apakah Duande tahu bahwa seseorang mengikutinya. Namun, pembudidaya yang tidak bermoral itu tidak menoleh untuk melihat dan tampak tidak sadar ketika dia cegukan dalam keadaan mabuknya sambil bergumam, pertemuan para pembudidaya negara bagian W layak dilihat, siapa tahu harta karun yang tak ternilai akan muncul. Petik 2 Jadi lemak berlemak ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghadiri beberapa pertemuan. Petik 2 Duande menerbangkan 500 lianeh sebelum akhirnya turun ke gunung. Tepat di depan, awan dan kabut berputar-putar di bawah puncak gunung dengan lembah hijau subur. Beberapa pembudidaya mengendarai pelangi mistis saat mereka memasuki lembah. Ini adalah sekte dan sebelum gerbang adalah batu kapur dengan kata-kata, asal misterius, tidak ada yang menghalangi jalan dan siapapun bisa masuk dengan bebas, beberapa pembudidaya bergegas dari segala arah. Di dalam puncak gunung itu sangat indah, ada olah pavilion dan air terjun yang mengalir ke bawah. Itu adalah tanah murni yang sangat tenang, dan sudah ada banyak pembudidaya berkumpul di dalamnya. Yevan terus mengikuti di belakang Duande, dia menyadari bahwa orang ini benar-benar orang yang tidak biasa yang memiliki cara yang tidak biasa saat dia berbalik dan memutar jalannya, menyebabkan seseorang tertangkap basah ketika dia mencapai gunung belakang sekte. Di depan, bunga sakura mekar mengungkapkan pemandangan merah kemerahan. Seluruh area ditutupi oleh pohon sakura seperti kasa merah muda yang menutupi tempat itu ketika aroma bunga memenuhi udara. Duande berhenti di depan pohon sakura berumur seribu tahun ketika dia berjongkok, matanya melebar dan sepertinya air liurnya akan mengalir keluar setiap saat, dia tampak sangat gembira dengan sesuatu. Melihatnya dari jauh, Yevan bertanya-tanya harta apa yang tak ternilai dari lemak berlemak ini. Siapa yang pergi ke sana? Pada saat ini, suara lembut seorang wanita bisa didengar. Yevan melihat lagi tetapi Duande sudah menghilang tanpa jejak, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat dia dengan cepat melarikan diri. Namun, lingkungan hutan bunga sakura tiba-tiba mulai berputar ketika bunga-bunga merah muda mulai menari di langit, hujan bunga yang mempesona mulai turun dan dia tidak bisa lagi melarikan diri atau menemukan jalan kembali. Yevan berlari dengan sembarangan ke kiri dan ke kanan tetapi tidak dapat melepaskan diri, dia hanya bergerak lebih dalam ke daerah pegunungan dan akhirnya tiba di tempat Duande sebelumnya. Baru pada saat inilah dia mengetahui apa yang dilihat Duande. Di depan ada banyak bunga berserakan di lantai saat kelopak jatuh dengan lembut seperti hujan. Di dalam hutan bunga sakura ada sebuah danau kecil, di tepi pantai terdapat ribuan tahun pohon sakura kuno yang tak ada habisnya, di mana ada pakaian-pakaian segar yang tergantung pada mereka semua. Bunga sakura berkibar saat seluruh danau tertutupi warna merah muda, hujan bunga yang mempesona menyelimuti daerah itu ketika aroma harum tercium, sangat memukau dan indah, hanya pemandangan yang layak untuk abadi. Tentu saja, ini bukan hal yang paling menarik perhatian. Ada sepuluh wanita cantik aneh mandi, rambut hitam mereka seperti air terjun, ditambah dengan tangan seperti teratai bersalju, tubuh geok ramping mereka berkedip dengan kilome mukau, bersama dengan hujan bunga, itu adalah pemandangan yang sangat bergerak. Lemak sialan, aku akan mengacaukan seluruh keluargamu. Yevan mengutup dengan pahit, dia tahu bahwa pembudidaya yang tidak bermoral itu pasti memperhatikannya dan sengaja menjebaknya. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak bisa, bunga sakura memenuhi udara dan mereka menyala dengan cahaya berkabut, jelas ada prasasti dao yang diukir di daerah ini, mengumpulkan kekuatan wilayah sehingga membentuk wilayah tunggal yang memotong semua jalan keluar. Tawa yang seperti lonceng perak berdering bisa terdengar dari dalam hutan bunga sakura, beberapa wanita mengenakan kain kasa ringan. Seperti bunga lotus memecahkan permukaan saat mereka meluncur. Kaki yang ramping dan bahu yang indah, kain kasa yang tipis tidak dapat mengaburkan semua ini, seperti batu geok putih berlemak astris, hanya tak tertandingi dan sangat bergerak. Kelopak menghujani di daerah sekitarnya, sosok indah mereka yang luar biasa sulit untuk disembunyikan, kulit yang berkilau dan tembus cahaya. Semua ini disatukan memiliki kekuatan memikat yang luar biasa. Yevan tidak bisa melarikan diri dan berasumsi bahwa mereka benar-benar akan bergegas untuk membunuhnya, yang tahu bahwa mereka tidak memancarkan niat membunuh tetapi agak melayang, setiap pria normal pasti akan berdarah dari hidung ketika dihadapkan dengan adegan seperti itu. Namun, Yevan merasa khawatir, ini jelas bukan sekelompok wanita biasa, jika tidak, bagaimana mungkin mereka begitu berani untuk mengekspos punggung dan bahu mereka tanpa peduli saat mereka tersenyum sambil melayang. Duande, Anda pembudidaya yang tidak bermoral, datang ke sini sekarang. Dia bergegas ke samping sambil berteriak. Tawa ringan melayang ketika sekelompok wanita berbondong-bondong, kulit mereka halus seperti batu giyok yang dihiasi manik-manik air, pakaian mereka tidak banyak menutupi tubuh mereka yang lentur saat mereka mendekat dengan cepat. Adik laki-laki, kamu benar-benar punya nyali untuk pergi ke kedalaman sekte sakralku. Mengintip kami mandi, seorang wanita yang ramping dan anggun di antara mereka berbicara, rambut hitam legamnya menetes dan senyum tipis menimpa dirinya. Wajahnya saat dia melihat ke arah Yevan, memberikan satu perasaan bahagia bercahaya. Ini semua salah paham, aku dipermainkan oleh orang yang sangat terkutuk, dia membuatku marah, dia orang yang mengintip, masalah ini bukan urusanku. Yevan mengutuk leluhur pembudidaya yang tidak bermoral di dalam hatinya, lemak terkutuk ini terlalu tidak bermoral. Dari danau yang jernih dan murni, semua wanita telah pindah ke pantai, mereka hanya menggunakan sepotong kain putih untuk menutupi tubuh mereka, sosok ramping dan memukau mereka terpapar dengan apapun yang ditutupi, itu adalah pemandangan yang bergerak. Mereka yang tegak, lengan putih seperti batu giyok, pinggang kecil yang bisa dipegang di satu tangan, punggung lurus tanpa cacat dan kuat, bergerak dengan anggun dengan kaki batu giyok mereka. Ini adalah pemandangan yang menawan dan lembut saat kelopak jatuh, wanita-wanita kurang ajar ini jelas bukan orang biasa. Ada seorang wanita cantik berusia 20-an dengan bibir merah lembab, gigi putih mutiara, dan senyum manis. Dia memiliki pakaian luar hitam yang menutupi dadanya yang putih salju, suaranya memukau, terdengar sangat manis, apakah kamu telah dijebak atau tidak tidak penting, karena kamu sudah datang ke sini, ini bisa dianggap semacam nasib. Petik 2. Aku tidak butuh takdir, peri tolong biarkan aku pergi, ini benar-benar bukan urusanku. Ada tanda lahir merah di tengah dahi wanita itu, menambahkan daya pikat yang berbeda pada auranya, tubuh seperti batu giyoknya panjang dan ramping saat ia melenggang, menunjuk ke arah Yevan dengan jari-jarinya yang mungil saat ia bergerak mendekat. Yevan ingin menghindar tetapi gerakan pihak lain sebenarnya lebih cepat daripada dia, dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan dia merasa khawatir, ini jelas seorang ahli, kelompok wanita penyihir ini jelas memiliki latar belakang yang menakutkan. Jari mungil itu mencubit pipinya, aku bisa merasakan perbedaan di tubuh fisikmu, ki darah melonjak seperti sungai yang mengamuk, ini jelas bukan tubuh biasa. Yevan tertegun tetapi dia tersenyum ketika dia menjawab, Peri, seorang laki-laki biasa pasti akan darah mereka mengamuk melihat kalian semua, itu bukan tubuh saya yang istimewa, bisakah kalian semua berdiri lebih jauh kalau tidak anda akan menyianyiakan hidupku. Petik 2 Aroma yang dikeluarkan dari tubuh wanita ini saat dia tertawa, jangan takut, kami tidak akan membunuhmu. Petik 2 Para Peri, apakah kamu puas dengan tubuh yang berharga ini? Pada saat ini, suara pembudidaya yang tidak bermoral Duande datang dari dalam hutan bunga sakura, wajahnya yang kemerahan dapat terlihat. Penggarap yang tidak bermoral, kamu bermain denganku, Yevan menatap Duande. Anak kecil, kamu berani mengatakan bahwa aku mengacaukan kamu. Wajah Duande jelek dan emosinya sepertinya gusar, tiga tahun yang lalu sebelum gundukan makam kaisar iblis, Anda benar-benar mempermainkan saya, saya hampir mati di sana, Anda kecil hampir membuat saya baik. Petik 2 Kakekmu Tiga tahun lalu kamu mencuri tiga artefak spiritualku, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa akulah yang mengacau kamu, tidakkah kamu takut disambar petir? Petik 2 Bagaimana tiga artefak spiritual dapat dianggap banyak? Di mana potongan logam yang tidak berguna? Daois ini bertarung mati-matian sebelum akhirnya berhasil, hidupku hampir hilang tetapi aku tidak berhasil melihat sedikitpun Aori Chalsite, lelaki kecil yang kau mainkan denganku. Pembudidaya lemak menjadi lebih gelisah ketika meskipun dia ingin mengukir Yevan hidup-hidup. Daois Duan, saya sangat puas dengan tubuh yang berharga ini. Pada saat ini, wanita berusia dua puluhan sedikit tersenyum, sangat cantik dan bergerak. Langkah ini akan menyebabkan seseorang tidak dapat menahan kemampuan menyihirnya. Karena kamu puas, beri aku setetes esensi darah dari Kaisar Iblis. Sebuah cahaya aneh tampak bersinar di mata pembudidaya lemak, saya percaya bahwa Anda orang-orang dari ras Iblis tidak akan mengingkari janjimu. Petik 2 Yevan kaget, kelompok perempuan ini sebenarnya adalah sekelompok setan. Esensi darah Kaisar Iblis membuatnya berpikir tentang jantung Kaisar Iblis yang telah melarikan diri. Dia hanya tak berdaya ketika menatap peladang lemak terkutuk. Kau berani macam-macam denganku. Petik 2 Kultifator yang tidak bermoral meliriknya dengan marah, anak kecil, bahkan tidak menyebut-nyebut siapa yang berurusan dengan siapa, tiga tahun lalu Anda hampir membuat saya kehilangan nyawa, hari ini saya hanya mengacaukan tubuh Anda. Petik 2 Kamu baik-baik saja, Yevan benar-benar ingin meninggalkan jejak kaki di wajah gemuk itu. Bab 117, Desa yang lembut dan lembut. Apa ketidakmampuanmu untuk mendapatkan aurical site ada hubungannya denganku? Itu hanya berarti bahwa kekuatan Anda tidak cukup dan dicuri oleh orang lain. Yevan memelototinya saat dia melanjutkan, Daois, Anda tidak bersyukur dan benar-benar bertindak terhadap saya. Petik 2 Anak kecil, kamu benar-benar memiliki mulut yang keras kepala. Aku adalah orang pertama yang mencapai makam kaisar iblis kaisar dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana itu bisa dicuri oleh orang lain? Sampai sekarang Anda masih berusaha untuk menipu saya, Daois ini akan sangat senang menamparkan Anda sampai mati. Setelah mengatakan ini, dia memperlihatkan ekspresi keheranan di wajahnya dalam waktu yang singkat Anda benar-benar berhasil mencapai alam jembatan spiritual. Ini benar-benar tak terbayangkan, Anda tidak bisa jauh lebih buruk daripada saya saat itu. Pembudidaya lemak mulai mengelilingi dia, mungkinkah itu karena aurical site? Apakah orang saya memiliki aurical site? Mungkinkah Anda tidak bisa merasakannya? Kata Yevan dengan suara stabil. Kamu terlalu pengecut, benar-benar melempar liontin batu giyok yang kuberikan padamu jauh ke daerah pegunungan, membuat Taois ini membuang-buang waktu untuk mencarimu sebelum akhirnya menemukanmu. Kultifator yang tidak bermoral menatapnya ketika dia bertanya, di mana aurical site itu? Yevan segera mengingat sepotong liontin giyok yang rusak itu, tidak hanya tidak memiliki sudut tetapi juga terfragmentasi, mirip dengan sepotong batu yang rusak. Tampaknya melemparkan itu adalah keputusan yang tepat, lemak ini sebenarnya ingin mengikutinya. Taois, karena kita benar-benar bertemu lagi, itu berarti kita benar-benar memiliki beberapa takdir, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan darimu jadi aku mungkin juga mengatakan yang sebenarnya padamu. Yevan melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya, saat itu, aurical site benar-benar dibuang tetapi tidak dibuang ke kolam yang dalam. Petik 2. Aku secara alami menyadari bahwa itu tidak ada di dalam kolam yang dalam. Kemudian, saya ingin mencarinya tetapi menyadari bahwa seorang lelaki tua yang gila sudah menyambarnya, dia tertawa dan menangis dan tampak gila, tidak ada cara untuk mengikutinya. Yevan segera menggambarkan penampilan yang lama pria. Pembudidaya lemak itu menghirup udara dingin ketika dia bergumam. Satu tahun yang lalu, seseorang di negara yang benar-benar melihat orang tua seperti itu, dikabarkan bahwa dia adalah. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memotong kata-katanya sebelum menatap Yevan, kamu benar-benar tidak jujur, saat itu pria ini benar-benar memamerkan hatinya di hadapanmu. Petik 2. Daois, seseorang harus berbicara dengan hati nurani mereka, saat itu Anda benar-benar mencuri tiga artefak spiritual saya, siapa yang tidak jujur. Kultifator yang tidak bermoral memelototinya ketika matanya tiba-tiba tampak kosong, hitam seperti jurang tak berujung tanpa warna. Nada suaranya rendah ketika dia berbicara, apakah itu benar-benar dicuri oleh orang tua gila? Seperti apa dia? Yevan merasa pusing, sepertinya pihak lain ingin dengan paksa menerobos pikirannya, namun, dia tidak takut. Perasaan surgawinya saat ini telah membentuk danau emas, itu tidak lebih lemah dari orang lain. Dia tidak membalas tetapi membiarkan gambar lelaki tua yang gila itu muncul di benaknya ketika dia menjawab, itu benar, itu dicuri oleh lelaki tua yang gila, aku tidak bisa mengejarnya. Petik 2. Ketika kultifator yang tidak bermoral melihat gambar pria tua yang gila itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar keras ketika mata kosongnya tiba-tiba mendapatkan kembali cahaya mereka, memperlihatkan ekspresi keraguan, ini benar-benar orang itu. Petik 2. Wanita menyihir di samping dengan tanda lahir merah memiliki senyum tipis di wajahnya ketika dia bertanya, orang macam apa yang bisa menakuti Duan Daois kita ke keadaan seperti itu? Bukankah ras iblis Anda pernah mendengar tentang peristiwa yang terjadi satu tahun yang lalu? Duan De berkata dengan suara berat, seseorang yang seharusnya tidak ada di dunia ini tiba-tiba muncul di negara Yan. Petik 2. Kurang lebih mendengar tentang itu, aku merasa itu mungkin tidak benar, bertahun-tahun telah berlalu, yang masih bisa mengenalinya. Petik 2. Duan De menggelengkan kepalanya, tidak salah, orang itu ahli pada saat itu, beberapa lukisannya telah ditinggalkan, saya beruntung melihat satu lukisan seperti itu. Petik 2. Si. Wanita cantik dengan tanda lahir merah di antara kedua alisnya menghirup udara dingin, seorang pakar tiada taraf 6.000 tahun yang lalu, dia sebenarnya masih hidup, apakah anda berpikir bahwa ia akan menjadi abadi segera? Kultifator yang tidak bermoral menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak mungkin, beberapa orang telah melihat keadaannya yang gila dan tidak terurus, ada masalah dengan pikirannya, bagaimana ia bisa menjadi abadi. Petik 2. Ada benar-benar abadi di dunia ini? Yevan yang berada di sampingnya bertanya. Apakah makhluk abadi ada? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tetapi para ahli yang tiada tarannya yang mampu hidup selama beberapa ribu tahun tentu hadir. Wanita dari ras iblis mencubit pipinya ketika dia melanjutkan, bekerja keras, mungkin kamu akan bisa mencapai level itu suatu hari. Petik 2. Kalian orang, tidak akan membahayakan saya. Wanita langsing dari ras iblis ini mengembuskan napas menggiurkan ke arahnya ketika dia tertawa dengan lembut, tenang, hidupmu tidak dalam bahaya. Petik 2. Mata pembudidaya yang tidak bermoral sekali lagi menjadi kosong, dia tidak menyerah saat dia terus menatap ke mata Yevan bagaimana dia menemukan Auri Chalcite. Petik 2. Yevan menampungnya, menciptakan gambar pria tua yang gila itu mengambil Auri Chalcite di benaknya sebelum tertawa pahit ketika dia melayang pergi. Melihat pemandangan seperti itu, pembudidaya yang tidak bermoral memiliki ekspresi kecewa di wajahnya, seolah-olah semua kekuatan telah meninggalkan tubuhnya saat dia menghela nafas, harta paling berharga yang dikenal di seluruh provinsi tengah, itu benar-benar menjadi milik saya tetapi dibuang seperti sampah, saya gagal mengenalinya apa adanya, kehilangan itu selamanya, penyesalan. Petik 2. Yevan mendengar kata-katanya dan sangat tidak tulus ketika dia berkata, lain kali, cobalah untuk lebih teliti. Petik 2. Kultifator yang tidak bermoral Duande memiliki kemarahan dan penyesalan yang tertulis di wajahnya ketika dia melanjutkan, jatuh ke tangan orang itu, saya tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Orang tua gila itu masih hidup, ini terlalu mengejutkan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah esensi darah dari kaisar iblis telah disiapkan. Dia mengangkat kepalanya saat dia menatap wanita dari ras iblis. Taoise, tolong tenang, kita tidak akan mengingkari janji kita, setetes esensi darah kaisar iblis akan menjadi milikmu. Senyum wanita itu menggoda dan menyihir saat dia dengan lembut bertepuk tangan batu gioknya. Dari kedalaman hutan bunga sakura, seorang wanita cantik yang memamerkan pundaknya mengenakan gaun sutra lima warna membawa kotak giok dengan kain bordir yang menutupi itu. Wanita dengan tanda lahir merah di antara kedua alisnya dengan lembut menerimanya ketika dia dengan lancar membukanya, memperlihatkan kilau berkilau dan bercahaya, kristal seukuran kepalan muncul di dalam kotak giok, sangat cemerlang. Di dalam pusat kristal ada setetes darah merah yang melintas dengan cahaya kemasan, disegel di dalamnya sementara vitalitas yang tak berujung mengalir di dalamnya, sejumlah besar esensi ki kehidupan bisa samar-samar terasa gemetar. Kultifator yang tidak bermoral menyapu pandangannya yang tertekan saat rohnya segera mengangkat, inti darah kaisar iblis. Itu benar, ini adalah darah suci dari kaisar iblis yang diminta oleh Taoise. Meskipun Anda tidak berhasil membawa artefak terlarang yang kami minta, Anda benar-benar membawa seorang pemuda yang tubuh fisiknya dapat dianggap sebagai harta tak ternilai, menggunakannya untuk bertukar hampir tidak dapat diterima. Petik 2 Di dalam kristal seukuran kepalan tangan, setetes darah sepertinya membekukan energi yang tak berujung, ketika pembudidaya yang tidak bermoral duan dememegangnya di tangannya, itu benar-benar melepaskan cahaya merah darah yang menyilaukan, menyebabkan telapak tangannya segera dicelup merah saat ia berkedip dengan garis-garis emas. Riak muncul di dalam hati Yevan, dia merasa sulit untuk tetap tenang, setetes esensi darah kaisar iblis ini kemungkinan berasal dari hati kaisar iblis, menyebabkan dia segera berpikir kepada Pangbo. Jantung yang telah terbang keluar dari makam kaisar iblis, pemukulan itu saja dapat menyebabkan para ahli dari Othershor dan melewati rana Othershor merasa tak tertahankan. Kembali pada hari itu, pemimpin sekte dan penatua terhormat dari suaka abadi Ling Su tidak punya cara untuk mendekat ketika mereka menatapnya terbang di langit, akhirnya mendarat di tangan ras iblis. Mungkinkah para wanita sebelum dia benar-benar memiliki hati kaisar iblis? Memiliki hubungan dengan wanita sempurna di hadapan makam kaisar iblis, mungkinkah Pangbo benar-benar dekat? Hati Yevan sangat gelisah. Anak kecil, jaga dirimu baik-baik. Kultifator yang tidak bermoral, Duande menepuk pundaknya, berbicara dengan munafik. Lemak sialan, kau benar-benar akan menjualku ke mereka. Wajah Duande tersenyum tipis, jangan memarahi saya sekarang, siapa tahu. Mungkin di masa depan Anda akan sangat bahagia bahwa Anda ingin mengucapkan terima kasih. Petik 2 Apa maksudmu? Duande menatapnya dengan tatapan penuh makna, ini adalah kekayaan yang tidak akan diterima orang lain bahkan jika mereka memohonnya, anak kecil, puas. Jika Tawis ini lebih mudah, saya mungkin bahkan tidak memberi Anda kesempatan ini. Petik 2 Wanita dengan tanda lahir merah tertawa dengan anggun ketika cahaya tampak menyala di matanya saat dia melihat ke arah Duande. Jika Tawis bersedia tinggal, kami bersedia menghibur Anda. Petik 2 Tidak apa-apa, tubuh lamaku ini tidak akan tahan dengan itu, mari kita bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan ini, Duande tidak melihat ke belakang saat dia pergi. Yevan berteriak, saya tahu di mana lelaki tua yang gila itu tinggal. Titik Petik 2 Namun, Duande tidak peduli padanya karena dia dengan cepat menghilang, meninggalkannya. Tawis yang amodal, kamu tunggu saja. Wanita ini bernama Kin Yao, adik kecil jangan takut, kami pasti tidak akan menyakitimu. Wanita dengan tanda lahir merah berbicara ketika dia dengan lembut menepuk wajahnya, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2 Kin Yao Tidak mungkin iblis yang bertransformasi dari binatang buas bukan? Yevan bergumam di dalam hatinya. Aku ingin bertanya, apakah hati yang terbang keluar dari makam kaisar iblis berakhir di tanganmu? Kulit Kin Yao seperti giyok sutra, sutra ringan di tubuhnya melayang memberi satu perasaan dunia lain, senyumnya manis ketika dia menjawab, apa yang anda tahu benar-benar sangat mengesankan, itu benar, jantung kaisar iblis memang di tangan kita. Petik 2 Hati Yevan langsung bergetar ketika dia bertanya, apakah ini berarti bahwa seorang wanita yang sangat cantik, hampir sempurna tinggal di sini. Kin Yao memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melanjutkan, kamu benar-benar bahkan tahu tentang ini, itu adalah keturunan kaisar iblis, statusnya sangat fenomenal, bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Yevan sangat gelisah ketika dia menjawab, apakah ada juga seorang pemuda yang seumuran dengan saya? Kin Yao terkejut ketika rambut hitam legamnya mulai menari dengan ringan, kulitnya yang seperti batu giyok nampak menjadi lebih adil ketika hujan bunga di sekitarnya menari, berkilau dan tembus cahaya saat aroma menyerbu hidung, dia tampak lebih lembut daripada bunga saat dia dengan ringan tersenyum, kamu benar-benar tahu banyak. Tanpa jelas menjelaskan apapun. Aku ingin melihat pemuda yang usianya mirip denganku. Maaf, dia saat ini sedang dalam meditasi dekat, tidak mungkin baginya untuk bertemu denganmu. Kin Yao menggoda dan terus menempel senyum di wajahnya, namun, dia tidak ragu-ragu saat dia menolaknya. Aku ingin bertemu dengan keturunan kaisar iblis. Karena tidak dapat bertemu dengan Pangbo, Ye Fan menyerah saat dia meminta untuk bertemu wanita yang sempurna. Suara Kin Yao adalah magnet dan bergerak saat dia menjawab, tentu saja kami akan membiarkan Anda melihatnya, disitulah kami berencana untuk mengirim Anda ke sana. Petik 2. Kamu berencana mengirimku padanya. Kenapa begitu? Ye Fan merasa ada sesuatu yang salah. Itu hal yang baik untukmu, jika kamu terpilih, kamu akan ditinggikan di atas masa. Keberuntungan Anda, si kecil, benar-benar luar biasa. Petik 2. Para wanita di sekitarnya mulai tersenyum ringan, mereka ramping dan menyihir, terlahir dengan aura memikat, wajah mereka seperti bunga, kulit yang menarik, leher yang halus dan elegan, lengan putih seperti batu giok yang berkilau dan penuh kilau. Kaki kurus yang seputih salju seperti batu giok dengan postur lurus sempurna. Muslim cahaya transparan mereka tidak bisa menutupi dada penuh mereka. Ketika wanita-wanita cantik ini tersenyum, pikiran jatuh ke dalam keadaan kacau. Yevan dibawa ke kedalaman hutan bunga sakura, ini adalah gunung belakang sekte Suanyuan, sangat tenang dan tenteram, dengan aura murni mengisi udara, ada beberapa pembantu wanita cantik di depan. Berjalan melewati lembah, datang sebelum pegunungan yang berwarna hijau zamrut seperti batu giok, titik-titik cahaya suci melayang ketika semua vegetasi tampak terpahat dari batu giok, berkedip dengan cahaya ketika cahaya misterius beredar, area ini tentu luar biasa. Tepat di depan ada barisan pegunungan yang mempesona, kabut memenuhi udara ketika sinar matahari menyinari, ada sebuah pavilion yang terletak di atas, berdiri seorang wanita yang sempurna dan tak bercelah, matanya seperti air seperti kabut yang mengelilinginya sementara dia menatap ke bawah. Esnya seperti daging dan tulang giok benar-benar sempurna. Seorang abadi yang berdiri tegak dan anggun, seolah-olah dia adalah karya para dewa yang paling sempurna. Gaun putih salju dengan rambut hitam berkibar ditiup angin, ini adalah peri yang turun ke bumi ini. Bab 118, Su Ruyu Di atas barisan pegunungan, vegetasi subur dan berlimpah, kabut hijau berputar-putar ketika seluruh area tampak mengalir dengan cahaya yang mewah, seolah-olah mereka diukir dari batu giok, membuat seluruh area merasakan dunia lain. Tiga tahun telah berlalu dan wanita misterius ini tampak bahkan lebih surgawi dan dunia lain, anggun seperti manusia abadi yang tidak memakan makanan manusia, seolah-olah dia akan naik angin dan naik ke sembilan langit setiap saat. Dia berdiri di dalam paviliun, gaun putihnya berkibar-kibar dan rambut hitamnya menari, matanya berair dan sepertinya dipenuhi kabut berair, memberikan perasaan memikat, melirik ke bawah ketika dia menatap Ye Fan, dia memiliki ekspresi rasa ingin tahu, ini kamu. Petik 2 Kin Yao adalah seorang wanita yang memiliki daya tarik yang memikat, sosok yang lembut dengan senyum yang akan membingungkan pria manapun. Semua yang melihatnya akan menyambutnya dan memberikan penghormatan kepada nona pegunungan ini. Ye Fan tidak bisa tidak mengakui, wanita ini benar-benar sempurna tanpa cacat, sama sekali tidak ada tanda di tubuhnya, hampir sempurna. Di antara semua wanita yang dia kenal, hanya wanita suci giok berputar surgawi di tanah terlarang kuno yang terlarang yang bisa bersaing. Ini aku, kita bertemu lagi. Petik 2 Kin Yao dan yang lainnya mendengar ini ketika ekspresi kaget muncul di wajah mereka, mereka tidak tahu bahwa kedua belah pihak saling mengenal dan tidak bisa membantu tetapi mengukur Ye Fan beberapa kali sebelum melihat kembali ke wanita misterius itu. Yang mulia, pemuda ini dikirim oleh Daois Duan, seperti yang dia katakan, itu adalah tubuh yang tak ternilai yang dapat dianggap sebagai artefak suci. Kin Jia melaporkan kepada wanita yang sempurna. Ye Fan merasa terpana, dari cara mereka menyapanya, wanita yang sempurna jelas merupakan keturunan kaisar iblis. Pada saat yang sama, dia merasa aneh disebut sebagai artefak suci. Kalian, apa yang kamu berarti? Jangan khawatir, jika kamu terpilih, akan ada manfaat fenomenal untukmu. Petik 2 Wanita tanpa cacat di pavilion berbicara dengan suara mengharukan, bagaimana mungkin dia? Petik 2 Aku tidak pernah berharap bertemu dalam keadaan seperti itu, bisakah peri ini memberitahu aku di mana Pangbo tinggal? Bagaimana dia dan saya bisa bertemu dengannya? Di bawah pegunungan, 10 ras wanita setan aneh memiliki ekspresi rasa ingin tahu, mereka tidak mengerti bagaimana Ye Fan berkenalan dengan Pangbo, menamainya untuk meminta bertemu. Aku khawatir aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Suara wanita cantik itu sangat lembut. Mengapa? Dia saat ini dalam meditasi tertutup, dalam dua tahun tidak mungkin baginya untuk muncul. Petik 2 Ye Fan merasa prihatin di hatinya ketika dia dengan keras bertanya, saya prihatin dengan keselamatannya, dapatkah Anda memberitahu saya apakah dia masih Pangbo asli? Wanita di pavilion itu tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya tenang ketika dia mengangguk sekali sebelum menggelengkan kepalanya sekali. Apa maksudmu? Ye Fan tidak merasa terhibur. Di sisi lain, wanita dengan tanda lahir merah tersenyum menggoda, jangan khawatir, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan langsung oleh Anda kepada Anda. Namun, harap tentukan hati Anda. Ras Iblis kami memiliki etika sendiri dan tidak akan merugikan siapapun tanpa alasan, Anda pasti akan dapat bertemu teman Anda di masa depan. Petik 2 Naluriku mengatakan padaku bahwa kamu tidak sepenuhnya jujur. Ye Fan menatap Kin Yao sambil melanjutkan, tolong katakan padaku, ada apa dengan Pangbo? Saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Semuanya akan terungkap begitu dia keluar dari meditasinya yang tertutup. Setelah mengatakan ini, Kin Yao berbalik untuk membungku ke arah wanita tanpa cacat. Yang mulia, tubuh fisik ini benar-benar kuat, dapat dianggap sebagai tubuh yang tak ternilai dan sangat cocok untuk menjadi artefak suci. Petik 2 Di atas pegunungan, kelopak bunga berkilau mengambang dalam tarian, aroma meresap di udara, wanita sempurna bermandikan dalam cahaya hujan bunga saat dia mengangkat alisnya, bagaimana mungkin dia? Dia tidak cocok. Kin Yao bingung. Kidarahnya kuat dan vitalitas kuat, namun, jika orang yang bermeditasi tertutup merasakan kehadirannya, pikirannya tidak akan tenang dan perubahan mungkin terjadi. Petik 2 Artefak suci Untuk tujuan apa, Ye Fan dipenuhi dengan kebingungan. Wanita di pavilion itu melirik Ye Fan, bawa dia pergi sekarang. Petik 2 Beberapa wanita pemikat iblis yang bergerak tertawa ketika mereka datang, membawa Ye Fan keluar lembah. Kin Yao tidak pergi saat bibir merahnya terbuka untuk bertanya, yang mulia, apakah Anda terlalu banyak berpikir? Ada beberapa hal yang tidak kau mengerti, jika ada yang salah, hasilnya akan menjadi bencana. Petik 2 Jika kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, bagaimana perasaan yang mulia tentang tubuh yang berharga ini? Tanya Kin Yao Secara alami itu cukup kuat, sangat layak untuk dipetik. Di atas pegunungan, wanita berpakaian putih itu seperti pohon giyok, matanya berkabut saat dia berkata dengan lembut, orang yang sedang dalam meditasi tertutup sebelumnya menyebutkan bahwa Ye Fan dan Pangbo sama-sama menelan obat suci, jika seorang raja iblis memperoleh cangkang fana mereka, sangat mungkin bagi tubuh fisik mereka untuk menjadi kaisar. Jauh, pikiran Ye Fan bergetar, meskipun jaraknya jauh, indera surgawinya sangat kuat dan bisa dengan jelas mendengar kata-kata itu. Kedua orang ini Kin Yao memiliki ekspresi takjub di wajahnya, tidak heran Daois Misterius Duande mengatakan bahwa bakat anak ini sangat fenomenal dan tubuhnya kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan, inilah alasannya. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan, bukankah itu lebih baik? Yang dalam meditasi tertutup telah memilih cangkang fana, akuisisi baru ini sempurna sebagai artefak suci. Petik 2 Ye Fan yang sudah berjalan ke pinggiran lembah merasa jantungnya bergetar, dia khawatir dengan Pangbo dan sepertinya situasinya suram dan sulit ditentukan. Wanita sempurna di dalam pavilion menggelengkan kepalanya, yang dalam meditasi tertutup bahkan tidak tahu apakah dia dapat memperpanjang hidupnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenuhi siapa. Petik 2 Ini Petik 2 Sedangkan untuk pemuda bernama Ye Fan, tubuhnya tentu luar biasa, jika dia digunakan sebagai artefak suci, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Yang dalam meditasi sebelumnya menyebutkan bahwa itu tampaknya sebelum zaman kuno. Petik 2 Ini adalah kata-kata terakhir yang Ye Fan dengar sebelum dia dibawa keluar dari wilayah itu ke lembah lain, daerah ini dipenuhi dengan bunga sakura yang berumur puluhan ribu tahun, sebuah dano hijau zamrut berada di tengah-tengah hutan bunga sakura dan beberapa pondok jerami didirikan di samping, mereka menyatu dengan lingkungan sekitar dan merupakan tempat tinggal sementara Ye Fan. Hanya pada hari kelima wanita sempurna muncul lagi, nama aslinya adalah Yan Ruyu Asteris, ini adalah gelar yang mewakili puncak kecantikan. Jika orang lain diberi nama seperti itu, hati Ye Fan pasti akan marah, namun, wanita ini memiliki mata berkabut dengan kulit seperti batu giyok, seolah-olah dia keluar dari lukisan, dia tidak tampak seperti seseorang dari dunia nyata dan nama seperti itu sebenarnya cukup pas. TN Asteris namanya dalam bahasa Cina berarti wajah seperti batu giyok. Qin Yao mengikuti di sampingnya, ada juga dua wanita tua yang dengan lembut melayang ke danau zamrut, dengan sungguh-sungguh dan hati-hati memeriksa tubuh Ye Fan saat ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Dia bisa digunakan sebagai artefak suci. Salah seorang wanita tua berbicara. Ketika ketiga orang akhirnya pergi, Qin Yao berjalan dengan senyum tipis di wajahnya, pasti ada banyak pertanyaan di dalam hatimu, tenang, kami tidak akan membahayakan Anda. Anda benar-benar akan mendapat peluang besar. Petik 2 Ye Fan bertanya dengan suara berat, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Kamu telah melihat hati kaisar iblis, bagaimana? Sangat menakutkan. Ini adalah fakta, bahkan para ahli dari Otharshor dan melewati rana Otharshor tidak bisa mendekati detak jantung, itu akan menyebabkan mereka memuntahkan darah dari getaran, sulit untuk membayangkan jumlah menakutkan dari energi surgawi yang terkandung di dalam. Bagus, kau tahu. Qin Yao meliriknya saat dia tertawa sebelum menggosok wajahnya, kesempatan besar akan mendarat di pangkuanmu, jika kamu berhasil, jangan lupakan aku. Petik 2 Maksud kamu apa? Menggunakan tubuh fisikmu sebagai artefak suci untuk menumbuhkan hati kaisar iblis, membiarkannya mempertahankan vitalitasnya. Pada saat yang sama, itu akan memberi makan tubuh fisik Anda, bukankah ini kesempatan surga yang dikirim? Ini. Yevan sangat terkejut, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa mereka akan menggunakan tubuhnya sebagai artefak untuk menumbuhkan hati kaisar iblis. Kamu tidak perlu merasa khawatir, hati kaisar iblis telah disegel, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Petik 2 Saat ini, hanya akan ada manfaat untuk tubuhmu tanpa kerugian tunggal. Setelah mengatakan ini, Kin Yao meniup embusan angin lembut di telinganya ketika dia berkata dengan manis, jika Anda benar-benar dapat menumbuhkan hati suci ini, yang mulia pasti akan menikahi Anda, ini adalah impian pria yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Batlands Timur. Saya tidak ingin menjadi artefak suci. Yevan tidak ingin menerima pengaturan yang tidak diketahui. Berapa banyak orang yang bermimpi memiliki kesempatan seperti itu, kamu sebenarnya. Kin Yao menekan kepalanya dengan jari, hati suci akan memungkinkan Anda untuk melepaskan kulit fana Anda dan bertukar tulang Anda, jika bukan karena fakta bahwa seseorang dengan tubuh seperti itu sangat sulit ditemukan, apakah Anda percaya kesempatan seperti itu akan jatuh pada Anda? Di masa depan, yang mulia akan menggunakan hati suci untuk memupuk teknik iblis yang tiada taraf, dia akan menikahimu dan menjadi istrimu, dengan kecantikan yang tiada taranya sebagai pasangan, apa yang tidak memuaskan dengan itu. Menggunakan tubuhnya untuk membantu jantung kaisar iblis dan menikahi wanita sempurna sebagai istri, ini membuat Yevan merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Kecantikan yang tiada taranya sebagai pasangan, aku tidak bisa berharap untuk hal lain, seperti untuk hati itu, aku berterima kasih atas kebaikanmu tapi tolong temukan orang lain. Petik 2. Kamu benar-benar berani mengajukan tuntutan, kepribadian macam apa dia, tanpa sajak atau alasan untuk berada di sisimu, angan-angan. Kin Yao memutar matanya saat jari-jarinya yang ramping mencubit pipinya, keberuntungan mengetuk pintu Anda, tetapi Anda benar-benar memilih untuk menolaknya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Petik 2. Apakah Yevan menerimanya atau tidak, tidak ada cara untuk mengubah kenyataan ini. Tiga hari kemudian, Su Ruyu, Kin Yao dan sepuluh wanita tua aneh datang ke hutan bunga Sakura, mengurungnya di dalam pondok jerami. Sepotong logam surgawi setebal guci air yang diukir dengan berbagai gambar binatang buas tiba-tiba muncul dari dalam danau hijau zamrut, bersinar ketika menembus ke dalam hutan, menjerat Yevan di dalam. Su Ruyu tampaknya berusia 18 hingga 19 tahun, dia berdiri di sana diam-diam memperhatikan Yevan. Su Ruyu, calon istri, bisakah kamu? Yevan berbicara tetapi tiba-tiba menjadi tidak mampu, mulutnya secara pribadi disegel oleh Su Ruyu. Di dalam danau zamrut yang terletak di hutan bunga Sakura, ombak melonjak ke langit ketika sembilan ikan mas-emas yang panjangnya beberapa meter menyeret peti mati kristal dari air, segera melepaskan vitalitas kuat yang tak berujung seperti tubuh air yang luas. Itu melonjak. Peti mati kristal itu memiliki panjang 2 meter dan lebar 1 meter, berkilau dan tembus cahaya, di bawah sinar matahari ia memberikan tujuh warna surgawi, sangat luar biasa. Di dalamnya ada hati seukuran kepalan tangan, merah menyala berkilauan, itu seperti tablet roh giyok merah, hanya indah dan tak tertandingi. Kekuatan hidup yang kuat berasal dari jantung kaisar iblis. Itu disegel di dalam, cahaya merah di sekitarnya, kabut tebal melayang tentang memberikan perasaan memikat, memandikan peti mati kristal dalam warna merah darah, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Yevan ingin melolong tetapi dia tidak bisa membuat suara, dia ingin berjuang tetapi dia tidak bisa bergerak, dia terjebak oleh logam surgawi tanpa ada cara untuk menghentikan semua ini. Bab 119, Aurical Siti menundukkan hati kudus. Peti jenazah kristal itu tampak tidak nyata karena berkelip-kelip dengan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya, merah menyala di sekitar jantung kaisar iblis ketika menyelimuti langit, membuat matahari yang terik tampak seolah-olah telah kehilangan warnanya, tidak mampu bersaing dengannya, hutan sakura di sekitarnya juga terpengaruh karena diwarnai merah darah. Kin Yao membuka peti mati ketika kekuatan hidup yang kuat melonjak keluar seperti badan air yang besar, semua orang merasa seolah-olah mereka dibersihkan oleh angin musim semi, kekuatan hidup yang kuat seperti itu akan bermanfaat bagi siapapun yang menanam jika sering berada di sisi mereka. Sulit membayangkan betapa kuatnya kaisar iblis itu pada hari itu, puluhan ribu bulan telah berlalu, hatinya yang telah ditinggalkannya bagi keturunannya tetap sangat kuat. Budidaya kaisar agung terlalu tak terduga namun dia tidak bisa menjadi abadi, benar-benar membuat orang bertanya tanya apakah ada makhluk abadi di dunia. Seorang wanita tua menghela nafas. Su Ruyu dengan hormat membungkuk ke arah peti mati kristal ketika dia secara pribadi maju, menerima sebuah kotak zamrut dari tangan seorang wanita dari ras iblis, hati di atasnya seperti batu mulia merah ketika dia membawanya ke tiang logam surgawi. Yevan merasa terpana, sepuluh orang tua aneh ini terlalu menakutkan, mereka benar-benar bisa menemukan kelainan dalam pengertian surgawi, segera menyegel danau emas di tengah alisnya, dia berjuang dengan gagah berani ketika lampu emas ditembakkan dari danau tetapi tidak mampu untuk membebaskan diri dari segel. Meski begitu, ekspresi di wajah sepuluh wanita tua aneh telah berubah ketika salah satu dari mereka berbicara, anak ini benar-benar luar biasa, akal surgawinya tidak dapat dibayangkan, berdasarkan usianya, kekuatan mentalnya tidak harus sekuat itu. Petik 2 Kasih batu giok di dalam tangan Suruyu melepaskan cahaya merah yang memiliki titik-titik cahaya emas bercampur di dalamnya, itu menyelimuti seluruh tubuhnya, tubuhnya seperti batu giok, sangat murni. Dia diam-diam menatap Yevan untuk waktu yang lama sebelum mengulurkan jari giok halus untuk menyentuh pipinya, tindakannya sangat lembut seperti angin dingin yang bertiup. Kecantikannya yang tiada taranya memiliki ekspresi yang rumit di atasnya, sulit untuk mengatakan apa perasaannya tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia sekali lagi menjadi tenang, seperti peridana batu giok, dunia lain dan surgawi. Yang mulia, silakan mundur, kami akan bertindak. Seorang wanita tua maju ke depan ketika dia menerima kasing giok zamrut. Suruyu menganggup dengan lembut saat dia mundur dengan lembut seperti spritegesit. Yevan benar-benar tidak ingin menerima pengaturan seperti itu, menumbuhkan hati kaisar iblis di dalam tubuhnya, tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang luar biasa ketika kesepuluh wanita tua aneh itu mulai menyerang lautan kepahitannya secara paksa. Jangan gugup, kami tidak akan mencabut hatimu, kami hanya akan menempatkan hati kaisar iblis dalam musim semi kehidupanmu, menggunakan musim semi surgawi unik tubuh surgawi purba-purba Anda untuk memelihara jantung. Jika Yevan bisa berteriak, dia pasti akan melakukannya dengan keras, ada terlalu banyak rahasia di dalam lautan emas kegetirannya yang tidak bisa diungkapkan. Ini benar-benar layak disebut tubuh surgawi purba-purba, sama kuatnya dengan beberapa dari kita, sepuluh orang aneh yang bekerja bersama namun kita tidak dapat menerobos, itu sekuat logam surgawi, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Petik 2 Ini adalah tubuh surgawi yang paling kuat dari umat manusia, pada hari ia dapat menyapu semuanya, sangat disayangkan telah menjadi tubuh yang cacat, anak ini benar-benar sesuatu yang lain, yang secara paksa membudidayakan ke alam musim semi kehidupan, siapa tahu bagaimana dia berhasil melakukannya. Ini bagus, selama mata air surgawi di dalam tubuhnya terus berdeguk, yang akan memungkinkan hati suci ada. Petik 2 Sebenarnya tidak ada cara untuk menerobos, sepuluh wanita tua yang aneh itu sangat terkejut, mereka tidak berdaya ketika salah satu dari mereka berbalik untuk berbicara, yang mulia, mungkin kami meminta untuk meminjam senjata suci untuk menembus lautan kepahitan dari tubuh surgawi purba-purba. Petik 2 Su Ruyu dengan tenang menganggup ketika cahaya surgawi yang mempesona melesat ke segala arah, sangat menyilaukan, tidak mungkin untuk melihat artefak apa yang terkandung di dalamnya karena kecemerlangan cahaya surgawi, menenggelamkan tangan batu giyoknya ke dalam. Seorang wanita tua menerima bola cahaya yang cemerlang saat dia dengan lembut menyapu melewati kepahitannya, Yevan hampir pingsan saat dia merasakan lautan kepahitannya menembus dengan paksa, cahaya kemasan menyala keluar saat suara laut yang melolong muncul dengan gelombang yang melonjak ke gelombang. Langit Surga Ini sebenarnya adalah lautan emas kepahitan, ini Bagaimana mungkin ini? Petik 2 Semua orang tercengang, mereka tidak mengharapkan pemandangan seperti itu, lautan kemasan yang naik ke langit, kilat terjalin di antara, ini tampak seperti awal dari dunia yang melahirkan kehidupan yang kuat. Apakah ini mengapa tubuh surgawi purba-purba sangat sulit untuk dipupuk? Lautan kemasan kepahitan belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya, bahkan Suruyu telah terpengaruh dan tidak bisa membuatnya tenang, raut wajahnya yang indah dipenuhi dengan kejutan ketika matanya menatap. Yevan tidak bisa bergerak, jika dia bisa berteriak, dia pasti akan memarahi semua orang yang hadir, dia berjuang untuk membuka mulutnya tetapi tidak mampu melakukannya, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Ada desas-desus bahwa para ahli di masa lalu memiliki berbagai adegan mendalam yang terjadi di dalam roda dan laut mereka, seperti bulan yang cemerlang di atas laut, bintang-bintang yang menutupi langit pagi, teratai emas di dalam lautan kepahitan, masing-masing adegan mendalam membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Anak ini sebenarnya memiliki lautan kemasan kepahitan, ini adalah gambar yang paling kuat, di masa depan pasti akan ada adegan dari legenda yang muncul di dalamnya. Petik 2 Sangat disayangkan bahwa di dunia saat ini, hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan tubuh surgawi purba-purba, dia mampu memolah ke alam jembatan spiritual sudah luar biasa, dia pasti memiliki pertemuan yang kebetulan. Petik 2 Sepuluh wanita tua yang aneh tidak berani berdiam diri karena takut melukai Kievan, menempatkan hati kaisar iblis jauh di dalam Spring of Life yang bergejolak sebelum buru-buru mundur, mengambil senjata suci suruyu. Pada saat ini, lautan emas kepahitan bahkan lebih luar biasa, badan besar air bergemuruh ketika petir menjalin melahirkan kekuatan hidup yang tak berujung, dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri tanpa mengungkapkan efek aneh. Semua orang dalam keadaan tegang sebelum akhirnya melepaskan napas panjang lega. Kievan mengalami rasa sakit yang hebat sebelum semuanya akhirnya tenang, dia memikirkan kata-kata para wanita tua kembali di era primitif roda dan laut memiliki berbagai adegan aneh. Bulan yang cerah di atas laut, bintang-bintang di langit pagi, teratai emas di dalam lautan kepahitan. Mendengar nama-nama itu sudah menyarankan adegan dan ini membuatnya berharap untuk masa depan. Berbicara tentang hal itu, tempat suci dan keluarga aristokrat kuno itu benar-benar sesuatu yang lain, dikabarkan bahwa keluarga Ji telah membesarkan seseorang dengan tubuh surgawi, budidayanya telah berhasil dan beritanya telah menyebar, dikabarkan ada berbagai pemandangan aneh di lautan kepahitannya, sangat menakutkan. Petik 2 Aku ingin tahu bagaimana tubuh surgawi yang bergema di seluruh Batlands Timur dibandingkan dengan tubuh suci di masa lalu, sangat disayangkan bahwa tubuh suci sudah lumpuh tanpa ada cara untuk perbandingan, jika tidak, itu benar-benar membuat seseorang menantikannya. Petik 2 Tubuh surgawi muncul dalam keluarga Ji, jika tidak jatuh, mereka akan menikmati kemakmuran selama beberapa ribu tahun, tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka. Petik 2 Yevan terkejut, ada seseorang dengan tubuh surgawi di dalam keluarga Ji Aristokrat kuno, ini membuatnya merasa sangat gelisah. Satu jam penubir lalu sebelum Yevan akhirnya pulih kembali, dia sudah dibebaskan dari batasannya. Kin Yao berjalan ke depan saat dia tertawa, Anda telah melihat bahwa kami tidak membahayakan Anda, tidak perlu begitu hati-hati, memelihara hati Kaisar Iblis di dalam diri Anda hanya akan memiliki manfaat tanpa kerugian. Petik 2 Yevan tidak berbicara saat dia diam-diam duduk di samping, merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Aurichal Siti terdiam seperti batu, didirikan di mata-mata air, wanita-wanita tua sebelumnya gagal mendeteksi itu. Jantung Kaisar Iblis ada di dalam mata air kehidupan, terus-menerus dipelihara oleh mata air suci ketika kekuatan hidup yang kuat beredar, posisinya jauh lebih baik daripada buku emas tetapi masih tidak dapat dibandingkan dengan Aurichal Siti, dipaksa di atas mata air tanpa bisa dekat mata-mata air. Aurichal Siti ini benar-benar luar biasa, Yevan kagum, hati Kaisar Iblis hanya bisa tunduk padanya, ini benar-benar membuat orang merasa terkejut. Tiba-tiba, Yevan merasakan jantung bergetar samar-samar sebelum mulai menyerap esensi ki kehidupannya dengan liar, musim semi kehidupan bergejolak saat pegas surgawi menjadi seperti gunung berapi yang meletus, berkumpul ke arah jantung. Wajahnya menjadi jelek, ini bukan pertanda baik, jika hati terus menyerap esensi ki kehidupan seperti itu, dia pasti akan tersedot kering. Bang! Pada saat ini, Auricalcite di mata-mata air tiba-tiba bergetar ketika lautan kepahitan segera mendapatkan kembali ketenangannya, mata air surgawi tidak lagi melonjak karena semuanya diam, jantung menjadi sunyi karena tidak lagi bergerak. Wah! Yevan menghirup udara dingin, Auricalcite benar-benar fenomenal, itu didirikan di mata musim semi dan bisa menundukkan semua harta di lautan kepahitan. Jika Auricalcite tidak ada, situasiku pasti akan genting, mereka tidak sepenuhnya menyegel hati ini. Yevan tenang saat dia mendorong kuali yang telah dia tempa berkali-kali ke arah hati yang menyilaukan saat dia bergumam, aku ingin tahu apakah aku bisa menyerap beberapa tetes darah suci dari kaisar iblis. Petik 2 Bang! Ketika kuali bersentuhan dengan jantung, hati merah dengan lemah melompat ketika seluruh tubuh air kemasan tampak mendidih, setelah itu Auricalcite bergetar ketika semuanya menjadi damai lagi. Yevan merasa seolah-olah dia disambar petir, dia bergoyang ketika dia menemukan jejak darah di atas kuali kecilnya, itu berubah menjadi cahaya darah yang tak berujung saat mengalir keluar dari lautan kepahitannya, menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Pada saat ini, tubuh fisiknya mulai bergetar seolah sedang dibentuk, melepaskan cahaya yang menyilaukan ketika warna berdarah menyelubungi tubuh fisiknya. Bagaimana mungkin? Jantung kaisar iblis baru saja memasuki musim semi kehidupannya tetapi sudah menyehatkan tubuh fisiknya, bagaimana bisa begitu cepat? Seorang wanita tua memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Yang lain juga bingung dengan ekspresi kebingungan di wajah mereka. Yevan percaya bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat untuk menyakitinya, mereka percaya bahwa mereka telah menyegel hati suci, namun, mereka belum berhasil menundukkannya sepenuhnya, jika bukan karena kehadiran Orichal Siti, itu akan sulit menebak hasilnya. Bagus, bagus, bagus. Seorang wanita tua mengatakan ini tiga kali, setelah dipelihara, hati kaisar iblis akan dapat hidup untuk waktu yang lama, yang mulia dapat beristirahat dengan mudah dan dengan berani mengolah teknik iblis yang tiada taranya. Petik 2 Tidak lama kemudian, warna merah darah yang mewarnai tubuh Yevan mundur dan dia merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah dibaptiskan, itu telah menjadi lebih kuat dan dia menghela nafas secara internal pada kehebatan darah suci, itu hanya jejak dari itu tetapi sudah memiliki efek seperti itu, jika itu adalah setetes, sepuluh tetes atau bahkan seluruh hati, apa hasilnya? Ekspresi Suruyu tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat dia menatapnya sambil bergumam, aku harus berkultivasi bersama dengannya. Ini, yang mulia harus memutuskan sendiri. Petik 2 Pada saat ini, Yevan berdiri saat dia merasa sangat nyaman, terjaga dan segar. Tetap di sini sementara, setelah beberapa hari aku akan mengatur tempat tinggal lainnya untukmu. Suruyu berbicara. Setelah itu, sekelompok orang meninggalkan hutan bunga sakura. Perisu, tunggu sebentar. Yevan memanggil Suruyu sebelum berjalan ke depan saat dia mengukur wanita yang sempurna dan tak bercelah ini tanpa rasa malu, senyum bisa terlihat di wajahnya, apakah kamu benar-benar akan menikahiku. Suruyu seperti peri yang turun ke dunia fana, makhluk abadi ini berdiri tegak, menunjukkan tubuhlannya, diam-diam menatap Yevan tanpa mengatakan apa-apa. Di sampingnya, Kin Yao tiba-tiba tertawa ringan, Hei, tanganmu ditempatkan di area yang salah, itu adalah telapak tangan yang mulia. Petik 2 Pada saat yang sama, Yevan merasa seolah-olah dia naik awan dan kabut saat dia dikirim terbang oleh Suruyu, dengan cepat ditempatkan ke puncak tebing di dalam hutan bunga sakura. Bab 120, Tubuh Surgawi Batlands Timur Konsekuensi dari Yevan yang menyentuh Suruyu dengan paksa dikirim ke atas tebing, dia tidak cukup sombong untuk percaya bahwa kecantikan yang tiada taranya itu benar-benar akan jatuh cinta padanya, mereka hanya bertemu beberapa kali dan semuanya pasti karena hati dari Kaisar Iblis. Ketika sekelompok orang pergi, Yevan perlahan turun ke tanah. Di dalam hutan bunga sakura, ada ribuan pohon perdamaian kuno berusia ribuan tahun yang memiliki cabang-cabang berliku. Bunga-bunga pohon perdamaian melayang sekitar saat angin dingin Yevan mulai merenungkan ke mana dia harus melanjutkan dari sini, jantung Kaisar Iblis sedang dipelihara dalam musim semi-kehidupannya, tidak mungkin bagi Ras Iblis untuk melepaskannya, apakah dia mungkin perlu tinggal bersama mereka. Teknik Ras Iblis tidak cocok untuk pembudidaya manusia, ia tidak akan bisa mendapatkan teknik budidaya yang kuat dan perlu memikirkan metode lain. Ini adalah sekelompok setan yang melampaui Rana Otharshor, mereka jelas bukan kekuatan lemah dalam Ras Iblis dan jika dia ingin melarikan diri, itu sama sekali tidak mungkin. Aku harus terus bergerak maju sambil merencanakan. Yevan tidak khawatir, dia tidak memiliki bahaya bagi hidupnya saat dia duduk di dalam hutan bunga sakura, membiarkan kelopak bunga menari di sekitarnya saat dia dengan tenang mulai berkultivasi. Jantung Kaisar Iblis beristirahat dalam kehidupannya, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya sepenuhnya. Dia ingin menggunakan darah suci di dalam untuk membentuk tubuh fisiknya, memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali tubuhnya. Laut kemasan kepahitan kira-kira seukuran kepalan tangan, itu seperti matahari yang menyala-nyala yang menggantung di langit, menyilaukan dan murni. Mata air kehidupan berdeguk ketika awan dan kabut berkumpul, hati yang seperti orang Cornelian tetap diam di dalam mata air surgawi, itu tidak bergerak tetapi memiliki cahaya merah yang menyilaukan di sekitarnya, berkilau dan tembus ke titik yang membuat orang merasa bingung. Yevan menggunakan kualinya untuk melayang di sekitar jantung sebelum akhirnya terpampang di atasnya, gemetar kuali kecil ketika ia berusaha untuk mengambil darah suci di dalamnya. Namun, terlepas dari teknik apa yang digunakan Yevan, jantung kaisar iblis tetap diam seperti batu tanpa sedikitpun fluktuasi, tidak ada cara untuk mengeluarkan esensi darah. Akhirnya, Yevan dapat dianggap benar-benar memprovokasi itu ketika ia secara langsung menghancurkan kuali kecil ke hati suci, suara keras terdengar ketika lampu menyilaukan melesat keluar dari musim semi kehidupan, kuali bersinar ketika memancarkan aura misterius dao. Namun, hati kaisar iblis terus bergerak tanpa reaksi, itu mengabaikan provokasi seolah-olah telah ada di sana selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya tanpa fluktuasi. Auricalcite terlalu misterius, bahkan jantung kaisar iblis telah sepenuhnya disegel, tidak peduli metode apapun yang saya coba, tidak ada fluktuasi sama sekali, tidak ada cara untuk mendapatkan setetes esensi darah. Ini membuat Yevan merasa frustrasi, dia melindungi gunung harta tanpa mendapatkan manfaat, ini membuatnya merasa marah. Yevan tidak ingin menyerah ketika dia mulai mengukir kata-kata kekualinya, sembilan karakter kuno mulai bersinar ketika mengumpulkan energi surgawi misterius yang mengalir dalam urutan tertentu. Ini menggunakan artefak untuk memberikan tekanan pada tubuh sebagaimana dicatat dalam kitab suci dao untuk menerapkan teknik abadi. Namun, Yevan tidak ingin menekan dirinya sendiri, dia ingin menggunakan segel misterius di jantung kaisar iblis, menyebabkan fluktuasi muncul. Yevan tidak mengenali sembilan karakter kuno dan hanya menggunakannya seperti inskripsi dao, mengikuti apa yang dicatatat dalam kitab suci dao tanpa kesalahan, berhasil memahatnya dalam kuali. Kuali yang melayang di atas lautan kepahitan berangsur-angsur menjadi buram karena meludahkan ki yang memudar menjadi ketiadaan. Uap kekacauan primer melonjak keluar saat menjalin hubungan dengan jalan dan kebenaran memberi seseorang perasaan misteri yang lengkap. Yin dan yang hidup berdampingan, membentuk permulaan absolut, kekuatan hidup dan mati berpadu bersama. Kuali menjadi lebih tak terduga, ki yang dibawanya ditambah dengan keheningan yang mematikan ketika mulai berubah. Segera transformasi menjadi lebih besar dan lebih besar sampai melesat ke jantung dan menekannya. Kaisar Besar Ras Iblis, pada zamannya namanya dikenal di seluruh Batlands Timur, memandang rendah semua makhluk hidup, bukan ahli abadi tapi masih ahli dalam dunia, hatinya tentu saja tidak biasa. Kuali menekan ke bawah, sembilan karakter kuno tampak seolah-olah mereka adalah inskripsi dao yang lahir di surga, membentuk energi yang mendalam dan misterius yang merupakan bagian dari dunia yang menyebabkan hati suci yang sunyi bergetar dengan ringan. Segel. Ye Fan berteriak dalam benaknya, dengan hadiah aurical site, dia harus mencoba segalanya dengan kekuatannya untuk mendapatkan darah suci, jika tidak, dia tidak akan berhenti. Kuali, tiga kaki berakar di tanah dengan dua telinga yang mewakili yin dan yang, bentuk melingkar yang mengandung kekacauan primordial di dalam, seperti asal-usul surga dan bumi atau ibu dari semua makhluk hidup, meliputi segala sesuatu, menyebabkan jantung berkilau dan transparan. Terkandung dalam ledakan. Pada saat ini, jantung suci dari kaisar iblis tidak lagi diam ketika cahaya merah mengalir ke langit, awan merah melayang seperti kabut terbakar saat menyebar ke segala arah. Setelah provokasi berulang-ulang, itu tidak lagi tetap diam tetapi melepaskan fluktuasi, sebuah cahaya berdarah yang terlihat seperti matahari merah yang menggantung di udara. Badai yang mengamuk berputar-putar di dalam lautan kemasan kepahitan ketika banyak air menyapu langit, roda kehidupan berdeguk dan berbusa, roda dan laut tidak lagi tenang tetapi memiliki aura berdebar yang memenuhi area itu. Vitalitas jantung terlalu kuat, setiap hal esensi darah tampaknya memiliki energi yang mendalam, cahaya darah melintas ketika sembilan karakter kuno di kuali dihapus. Sembilan karakter itu tidak biasa tapi kultivasi Yevan terlalu lemah, dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya sehingga hati kaisar iblis untuk bergegas dalam sekejap. Yevan terkejut dan gusar ketika dia memanipulasi kuali, menyerap sejumlah besar esensi darah, kuali itu seperti ibu dari semua makhluk hidup yang meliputi segala sesuatu, seperti abu panas rokok yang dihirup ketika diserap dengan cepat. Pada saat yang sama, Aurichal Sitte telah merasakan fluktuasi yang tak berujung di dalam roda dan laut. Dengan lembut gemetar, ia segera menenggelamkan vitalitas luas yang dilepaskan oleh jantung segera menyebabkannya menjadi sunyi, segala sesuatu di dalam lautan emas kepahitan juga menjadi damai. Hati Yevan gelisah, di dalam kuali kecil itu ada setetes esensi darah yang berkilauan yang berputar-putar di sekelilingnya, setelah menyerap cahaya berdarah yang berhasil disatukan dengan setetes darah suci. Kuali berputar dengan cepat ketika setetes esensi darah turun sebelum menjadi kabut berdarah yang tak berujung yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dalam hutan bunga sakura, di bawah pohon sakura kuno, Yevan duduk diam dan tidak bergerak, tubuhnya berwarna merah tua cerah karena semua pembuluh darah di dalam tubuhnya tampak membengkak, darah mengalir seperti sungai besar karena suara gemuruh terdengar. Tulang-tulang di dalam tubuhnya murni tanpa cacat karena suara retak terdengar seolah-olah sedang dipalsukan, membuat orang merasa heran. Lima organ dan enam organ dalamnya bergetar dengan lembut, seperti seolah-olah mereka memainkan simfoni musik ketika suara aneh bisa terdengar. Setetes darah suci dari kaisar iblis telah mengalir ke seluruh tubuhnya, membaptiskan cangkang fana. Penempaan ini adalah proses yang sangat lambat yang membuat kulit Yevan tampak bersinar dengan kilau, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Ini berlanjut selama satu hari penuh dan malam sebelum akhirnya dia membuka matanya, pupilnya berkelap-kelip seperti bintang ketika dia merasakan kekuatan tubuh fisiknya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, seketika tinjunya mengepal cahaya kemasan bersinar, dia merasa seperti meskipun dia bisa memindahkan gunung. Jika aku menyerap lebih banyak darah suci, aku pasti akan dapat mengalami perubahan fenomenal dalam tubuhku untuk ketiga kalinya. Dia telah menelan dua jenis obat suci, mencurahkan kulit fana dan bertukar tulang dua kali, jika itu terjadi untuk ketiga kalinya, tubuh fisiknya akan menjadi kuat tak terbayangkan. Tidak jauh datang suara tawa yang indah, Kin Yao mendekat dengan kipas terbuka, dengan rok muslin yang menyapu tanah itu, pakaiannya berani dengan banyak kulit yang terbuka. Kamu benar-benar rakus, sekarang akhirnya kamu tahu manfaat dari hati kaisar iblis. Saat itu Anda benar-benar berpikir bahwa saya mencoba untuk menyakiti Anda, bagaimana Anda harus berterima kasih kepada saya. Kin Yao meliriknya, suaranya gerah dan memikat, tanda lahir merah di antara alisnya memberinya aura unik. Aku sangat miskin sehingga aku hanya memiliki diriku sendiri, bagaimana kamu ingin aku menunjukkan rasa terima kasihku. Ye Fan berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. Rambut hitam Kin Yao mengalir turun, sosoknya ramping dan melengkung, itu bisa disebut sosok setan. Dia dengan lembut diikat saat berjalan ke depan, ekspresinya menyihir dengan perasaan memikat yang tak berwujud. Maka kamu harus menggunakan tubuhmu untuk membalas aku. Dia meletakkan tangannya ke bahu Ye Fan saat dia mengjilat bibir merahnya, sangat menggoda, tubuhnya mengeluarkan aroma lembut yang membuat orang merasa mati rasa. Aku tidak bisa berharap untuk hal lain. Ye Fan datang dari sisi lain bintang-bintang, dia terbiasa dengan kejenakaan zaman modern dan tidak akan mudah diejek. Dia dengan dingin merentangkan tangannya saat dia memegang tangan giyok di pundaknya tanpa berhenti berdetak saat dia melanjutkan, tangan yang lembut dan indah, dengan kulit yang sempurna. Kin Yao tertawa gerah saat dia menarik tangannya kembali sebelum meletakkannya di pipinya, kamu sangat mudah, apa yang akan kamu tahu. Ye Fan adalah seorang pria modern dan tidak takut pada keberanian seperti itu ketika dia mengangkat tangannya untuk menyikat rambut halus Kin Yao sebelum pindah untuk membelai pipinya yang seperti batu giyok. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda sebelum Anda adalah seorang pria dan bukan anak-anak. Petik 2 Kin Yao tertawa, mungkin dalam dua tahun ke depan Anda akan memiliki hak untuk mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, dia mengjilat bibir merahnya saat dia dengan lembut meniup telinganya. Pria sejati tidak perlu menggunakan kata-kata untuk membuktikan dirinya. Tanda lahir merah Kin Yao tampak bersinar saat matanya menatap jauh ke dalam matanya. Ye Fan tahu bahwa pihak lain sengaja menggodanya ketika dia tertawa, lengan kanannya meredah saat dia memeluk pinggang ramping itu, bagaimana kalau kita membahas tentang kehidupan dan misteri-misteri itu. Diskusikan apa artinya menjadi laki-laki. Petik 2 Kin Yao tertegun, dia tidak berharap pihak lain begitu berani saat dia dengan lembut tertawa sambil menekandahinya dengan jari sebelum mencoba mundur ke belakang seperti kupu-kupu. Tubuh fisik Ye Fan kuat, lengannya seperti logam surgawi dan dia tidak rileks saat dia mengikuti, seperti sepasang kupu-kupu, dia merasa seolah-olah memegang giyok hangat, seperti sedang memeluk bunga yang lembut. Cukup, lepaskan. Kin Yao tiba-tiba berhenti, matanya masih berkabut, sangat bergerak. Tanda lahir merah di antara alisnya merilis cahaya yang berkilau yang membuat tubuh Ye Fan merasa mati rasa saat dia mengendurkan lengan kanannya. Perikin, kita belum berbicara tentang kehidupan dan misterinya. Ye Fan memiliki ekspresi bebas dan tanpa hambatan di wajahnya, metode yang digunakan pihak lain untuk mencoba menggodanya benar-benar sia-sia. Flipan. Kin Yao mengacak-acak rambutnya yang halus, saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami berencana untuk meninggalkan negara Wey kapan saja, Anda lebih baik mempersiapkan diri. Petik 2. Kenapa? Ye Fan bingung. Keluarga Ji yang telah ada sejak zaman kuno memiliki gerakan aneh, kami menduga bahwa mereka mungkin bergerak melawan kita. Petik 2. Sekte Suanyuan tampak seperti sekte dari ras manusia tetapi sudah lama berada di tangan Yan Ruyu, itu adalah tempat berkumpul yang telah ditunjuknya tetapi dia berencana untuk mengevakuasi daerah itu sekarang. Mengapa mereka bertindak? Tanya Ye Fan. Bakat tak tertandingi telah muncul dalam keluarga Ji, tubuh surgawi langka yang jarang terlihat di Batlands Timur, kultivasinya telah mengalami sedikit keberhasilan dan para tetua keluarga Ji berencana menggunakan kita sebagai blok cetakan. Petik 2. Apakah tubuh surgawi benar-benar menakutkan? Dia hanya pada tahap kesuksesan kecil, mengapa tidak memusnahkannya saja? Petik 2. Qin Yao menggelengkan kepalanya, pasti ada beberapa ahli yang melindunginya dari samping untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika dia benar-benar mati, mereka akan membalik seluruh Batlands Timur dan tidak ada dari kita yang bisa keluar hidup-hidup. Yan Ruyu sangat menentukan, segera memerintahkan semua orang untuk mundur, meninggalkan negara Wei untuk dilindungi oleh beberapa ahli dalam ras iblis. Namun, keluarga Ji telah bertindak terlalu cepat, mereka tidak berhasil meninggalkan negara Wei dan sudah terhalang. Ini adalah bagian dari hutan belantara di wilayah barat negara Wei, pegunungan yang tak berujung dengan vegetasi yang jarang, sebagian besar adalah tanah yang terbakar. Ada desas-desus bahwa ada pertempuran menantang surga yang terjadi di sini menyebabkan tanah menjadi tandus. Gunung-gunung tinggi menembus awan tanpa semburat hijau, tandus dan dingin. Uing, tanah dan gunung yang jatuh. Menceritakan kisah pertempuran kuno yang pahit dan menakutkan yang telah terjadi sejak lama. Duduk di atas setiap gunung di segala arah adalah seorang ahli dari keluarga Ji, menjebak mereka di dalam. Tepat di depan mereka ada sebuah gunung yang jatuh, seorang lelaki berbaju biru seperti dewa yang telah turun, dia tampaknya baru berusia 20 tahun, matanya tampak bersinar seperti bintang-bintang ketika dia menyilangkan tangan di belakang, menghalangi jalan sendiri. Dia tampak menyatu dengan kelompok gunung, berbaur dengan langit dan bumi, memberi seseorang perasaan dao alami, satu dengan segala sesuatu yang membuatnya mustahil untuk dipahami. Mengapa kamu menghalangi jalan kita? Seorang wanita cantik dari ras iblis maju ke depan saat dia bertanya dengan suara berat. Tubuh surgawi saya telah mencapai tahap kesuksesan kecil, saya pernah mendengar keturunan kaisar iblis ada di sini dan ingin meminta pertempuran. Pria berbaju umu ini tidak berbasa-basi dan ingin campur tangan, dia memiliki ekspresi tenang dan berbicara tanpa tergesa-gesa. Yang mulia merasa tidak enak badan dan tidak bisa bertarung, tolong cari kencan lain untuk menantang. Wanita cantik setengah baya itu menjawab. Kata-kata laki-laki berpakaian biru itu sangat lembut, seperti angin musim semi bertiup melalui, karena itu masalahnya saya tidak akan memaksa tangan Anda. Tolong tinggalkan senjata suci kaisar iblis di belakang, karena keberhasilan kecil tubuh surgawi saya, ada beberapa senjata di dunia yang saya hargai. Petik 2 Ekspresi wanita itu tidak berubah ketika dia menjawab, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti Anda, kami tidak memiliki senjata suci. Petik 2 Di belakang laki-laki berpakaian biru muncul dua wanita pelayan yang masih asli dan bergerak, mereka dengan hormat berdiri di sana ketika salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang jelas. Tiga tahun yang lalu, kuburan kaisar iblis muncul, mengguncang seluruh Batlands Timur. Banyak senjata spiritual ditembakkan dari dalam kuburan yang, namun, kitab suci dao tidak muncul. Setelah itu, hati kaisar iblis bergegas keluar meninggalkan jejak tidak jelas itu. Adapun senjata suci dari kaisar iblis, itu benar-benar berhasil menembus penghalang dari lima ahli kami, yang diperoleh oleh yang mulia dengan beberapa kebetulan, bagaimana mungkin itu tidak bersama Anda. Senjata suci kaisar iblis yang kembali ke keturunannya adalah wajar, apa hak keluar gaji Anda untuk memintanya. Ekspresi jelek muncul di wajah wanita itu. Meskipun laki-laki berbaju biru tampak berusia hampir 20 tahun, dia sangat tenang, semua gerakannya tampaknya dipenuhi dengan hukum dan dao dunia saat dia melanjutkan, aku harus mendapatkan senjata suci kaisar iblis. Petik 2 Di sampingnya, suara gadis pelayan lainnya itu seperti mutiara yang jatuh ke piring batu giyok, tubuh surgawi dari tuan muda kita telah mencapai tahap kesuksesan kecil, hanya senjata suci dari kaisar iblis yang cocok untuknya. Petik 2 Kata-kata besar seperti itu, siapa yang tahu jika tubuh surgawi benar-benar sekuat yang disebutkan legenda, senyum dingin bisa terlihat di wajah wanita cantik itu. Rambut hitam laki-laki berpakaian biru terbang, ekspresinya tenang saat dia menyipitkan matanya sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh, karena itu yang terjadi, kamu dapat mencoba untuk melewatiku. Petik 2 Biarkan tubuh lamaku ini untuk menguji seberapa menakutkan tubuh surgawi sebenarnya. Si cantik parubaya secara pribadi maju dan meludahkan sinar cahaya yang seperti daun willow, perak dan gemerlap saat meluncur ke arah ria berjuba ungu-berjuba ungu. Laki-laki berpakaian biru tetap tenang tanpa bergerak saat pakaiannya berkibar, tangannya terus terlipat di belakang punggungnya, tetapi pada saat ini semua orang terpana. Malam tiba-tiba turun menyebabkan seluruh area tampak suram, di belakangnya muncul pemandangan aneh Laut Zamrut yang melonjak, bulan yang cerah tinggi di langit, memandikan segala sesuatu di bawahnya dalam cahaya perak murni. Bulan yang cerah di atas laut, semua orang terkejut. Ini adalah pemandangan unik para ahli dari masa lalu kuno, dia benar-benar berhasil mengolahnya, tidak heran itu adalah tubuh surgawi. Bulan yang cerah segera mengamankan posisi pria tampan itu sebagai senjata surgawinya, segera menghancurkan daun willow. Setelah itu, bulan murni mulai berubah sebagai ahli dari ras iblis segera berubah menjadi kabut berdarah tanpa ada kesempatan untuk membuat suara tunggal. Di bawah langit malam, Laut Zamrut tampak bercahaya dari pantulan cahaya bulan, bulan yang cerah tinggi di langit, lelaki berbaju biru itu terus berdiri di sana tanpa bergerak, sebuah ketenangan dan ketenangan yang tak terlukiskan yang hanya puitis dan indah. Terima kasih.